Selamat pagi Pemirsa TVR Parlemen. Untuk pagi hari ini Komisi 2 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menpan RB dan juga RDP dengan PLT Kepala BKN. Ada pun agenda yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah soal Repu undang-undang ASN. Dan untuk saat ini rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR dari Fraksi Partai Golkar Pak Ahmad Doli Tanju. Dari ruang rapat Komisi 2 DPR RI kami mengucapkan selamat menyaksikan. Dan oleh karena itu saya bisa menyatakan forum ini telah memiliki forum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 211 Y1 Peraturan Tertib DPR RI. Dan untuk itu perkenakan saya untuk membuka rapat ini dan apa ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri, kemudian pada Kepala BKN yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian juga saya cari terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak-Ibu sekalian, seperti biasanya saya akan menawarkan segala pusminta persetujuan pada Bapak-Ibu sekalian, bahwa rapat kerja dan apa dengan pendapat ini kita akan membahas tindak lanjut dari perintah undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN khususnya berkaitan dengan soal rancangan peraturan pemerintah. Dan kemudian bila perlu, kalau ada hal yang lain nanti bisa kami persilahkan. Apa kita bisa setuju Bapak-Ibu sekalian? Kemudian untuk kita harus membatasi rapat kita ini, nanti rencananya jam 13.30 kita akan ada rapat lagi dengan Kepala BPIP. Apakah kita, saya tahu kan rapat kita sampai pukul 13, nanti kalau kurang kita berpanyakan lagi. Setuju Pak? Setuju. Bapak-Ibu sekalian, Presiden Pemerintah Indonesia telah mengaksaakan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparat sebuah negara. Dan salah satu isi dalam undang-undang itu adalah pendapat regulasi baru terkait dengan penataan tenaga kerja non-ASN. Kemudian ada juga masalah soal keberadaan KSN, kemudian hubungan resipokral dengan ASN, KNI, dan Polri. Banyak sekali. Nah, salah satu perintah undang-undang itu adalah harus dipindahkan silih dengan peraturan pemerintah. Nah, sebenarnya ini sudah lama sekali ini, Pak Menteri ini. Kalau harusnya April. Saya enggak tahu ini siapa yang melanggar undang-undang di antara kita ini. Saya waktu itu sudah berapa kali minta, ya melalui sekretariat, memposekian, mana draftnya. Dan Bapak-Bapak dan Ibu itu waktu itu menjanjikan kita konsenyering dulu. Nah, ini sudah bulan Agustus, sudah lewat empat bulan. Sudah lewat empat bulan, kami juga baru menerima draftnya kemarin, berapa? Dua, tiga hari yang lalu. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa itu. Dan bagaimana kita memperbaikinya. Karena ini amanah undang-undang. Batas terakhir itu kalau tidak salah 30 April. 30 April, sekarang sudah bulan Agustus. Dan sepintas yang saya baca, terutama konsen kami dari awal di Komisi 2 soal penataan ASN, kemudian menyelamatkan Bapak-Ibu tenaga honorer itu masih belum tegas. Bahkan mau diturunkan lagi ke peraturan Menteri. Jadi tadi kami mintanya di undang-undang, kementerian PNRB minta gesernya ke peraturan pemerintah. Sekarang geser lagi peraturan Menteri. Ini lama-lama urusan ASN ini ke lautnya. Jadi enggak paham rencananya seperti apa sebenarnya penyelesaian tenaga honorer ini. Jadi nanti coba dijelaskan seperti apa. Jadi ada beberapa poin nanti yang mungkin disampaikan juga oleh Bapak-Ibu sekalian, anggota pimpinan dan anggota Komisi 2. Untuk itu kami persilakan pertama kali pada Saudara Menteri untuk memberikan penjelasan terhadap rencana penerbitan dan juga perancangan peraturan pemerintah yang terkait dengan turunan dari undang-undang tentang ASN. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ini kami akan menyampaikan beberapa isu penting terkait dengan RPP sebagai amanat dari Undang-Undang 20-2003 tentang Aparatur Sibel Negara atau RPP Manajemen ASN. Sebelumnya, Pak Ketua, kami menyampaikan permohonan maaf karena penyusunan peraturan pemerintah ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama karena muncul berbagai dinamika di dalam proses pembahasannya. Lamanya proses tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya substansi yang perlu diatur dalam satu peraturan pemerintah ini. Hal ini dikarenakan satu, proses administrasi penyusunan RPP Manajemen ASN, kemudian kompleksitas RPP Manajemen ASN yang menguat 22 mandat pengaturan dari Undang-Undang ASN. Kemudian RPP Manajemen ASN memuat transformasi yang menyeluruh sehingga perledokan simulasi dan mitigasi resiko, serta transformasi manajemen ASN berkaitan dengan kewenangan lintas sektor sehingga ini menyebabkan lama termasuk terkait dengan tunjangan dan seterusnya. Bapak-Ibu pimpinan anggota DPR yang kami hormati, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait ruang lingkup RPP ini yang nanti secara teknis saya minta PLT Deputi SDMA untuk menyampaikan secara berinci. Secara umum RPP Manajemen ASN ini memiliki ruang lingkup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja, dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberhentian. Manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN yang sedang kami rancang bersama PKN dan LAN yang sekarang sedang diicu-coba targetnya ke 10.000 pengguna dengan single sign-on lewat INABAS. Bapak-Ibu pimpinan anggota DPR yang kami hormati, kami juga telah melakukan dan memformulasikan berbagai transformasi strategis dalam manajemen ASN. Salah satu substansi transformasi dalam RPP Manajemen ASN adalah penyerdanaan proses bisnis pada beberapa isu manajemen ASN. Seperti semula terdapat tiga tahap dalam menetapkan standar kompetensi jabatan APSKJ melalui RPP Manajemen ASN, SKJ akan ditapkan oleh instansi masing-masing. Dalam proses pengusulan pembuatan jabatan fungsional JF, dahulu dibutuhkan sembilan tahap, kini hanya empat tahap. Dalam hal penilaian kinerja ASN, dahulu diperlukan tiga tahap, saat ini penetapan penilaian kinerja ASN oleh atasan langsung pejabat penilai kinerja. Dahulu beberapa layanan kebegaiwan difasilitasi oleh lebih dari seribu aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah yang tidak terintegrasi. Kini layanan kebegaiwan ini terintegrasi dalam satu platform terbadu, yaitu di INAGAF. Selain itu, Pak Ketua kami sampaikan bahwa transformasi strategis juga terdapat pada setiap lingkup manajemen ASN diantaranya. Satu pengadaan ASN, kondisi saat ini setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta mengusulkan kebutuhan ASN tahun berikutnya kepada Menteri PAN-RB dan Kepala KBKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. Perubahan pengaturannya, pengadaan dilakukan secara fleksibel, penyelesaian tenaga non-ASN XTHK II, tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, dan pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, termasuk guru dan nakes, serta bidan pendidikan tahun 2023. Sehingga urusan bidan pendidikan yang kemarin setiap jadi masalah, sekarang juga telah kita berikan format penyelesainya dan pengangkatan P3K paruh waktu. Pengaturan SDM dan PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau BLU Badan Layanan Umum dan Organisasi dengan kartu tertentu. Kondisi saat ini, pengaturan terhadap SDM pada PTNBH, BLU atau BLUD, pegawai setempat dan organisasi dengan kartu tertentu, sesuai dengan pengaturan ASN, sehingga sulit merekrut SDM sesuai kebutuhan. Perubahan pengaturannya adalah, pengaturan terhadap SDM dan PTNBH, BLU, BLUD, bagai setempat dan organisasi dengan kartu tertentu dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang berasal dari tenaga profesional seperti dokter, dosen, atau bagai setempat, tenaga ahli, dan sebagainya. Tiga, pengangkatan P3K dalam mengisi jabatan untuk mendaftar PMS. Kondisi saat ini, pengadaan P3K untuk mengisi JPT utama tertentu, JPT madia tertentu, dan jabatan fungsional. Dua, P3K tidak dapat melamar menjadi PMS jika belum menyelesaikan masa perjanjian kerja minimal 90%. Tetapi, kemudian sekarang ada perubahan pengaturan, di mana pengadaan ASN dapat dilakukan melalui mobilitas talenta, pengadaan P3K untuk mengisi JPT utama tertentu, JPT madia tertentu, JPT pratama tertentu, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana, dan P3K dapat melamar menjadi PMS jika sudah bekerja satu tahun, serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja di tempat bekerja saat ini. Yang keempat, pengembangan kompetensi ASN. Kondisi saat ini, pengembangan kompetensi adalah hak bagi pegawai ASN, dan belum terlihat kewajiban instansi dalam pengembangan kompetensi pegawainya, peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pengembangan kompetensi belum terkoordinir, sekolah kader diproyeksikan untuk menuduki jabatan administratur. Perubahan pengaturannya adalah pegawai ASN wajib mengembangkan kompetensi, dan instansi wajib mengembangkan budaya belajar, learning culture. Yang kedua adalah pembelajaran dapat dilakukan dengan pembelajaran lampau atau RPL, dan pengalaman serta penyetaraan kompetensi seperti diklat kepemimpinan teknis, dan sebagainya. Lima, status pangkat pada saat tugas di luar instansi. Kondisi saat ini PNS yang ditugaskan ke luar instansi pemerintah atau menjadi pejabat negara tidak dapat diakui hak-hak pegawainya, sehingga tidak dihitung sebagai masa kerja, dan tidak dapat kenaikan pangkat. Perubahan pengaturannya adalah PNS yang ditugaskan ke luar instansi pemerintah atau menjadi pejabat negara tetap diakui hak-hak kepegawainya atau argonya tidak di-freeze ke pangkatannya. Enam, cuti pegawai. Kondisi saat ini, cuti melahirkan hanya diberikan bagi ASN wanita, cuti bagi P3K yaitu cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti bersama, tiga, cuti melaksanakan ibadah haji, masuk dalam kategori cuti besar, minimal masa kerja 5 tahun. Perubahan pengaturan, cuti melahirkan anak diberikan sesuai dengan undang-undang KAIA di mana ASN pria diberikan cuti untuk mendampingi istri melahirkan, cuti bagi P3K yang cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti bersama, cuti karena alasan penting, dan yang ketiga, cuti untuk melaksanakan ibadah haji, masuk dalam kategori cuti karena alasan penting, tidak ada minimum masa kerja. Tujuh, pemberhentian ASN. Kondisi saat ini tidak ada pemberhentian bagi ASN yang tidak berkinerja. Perubahan pengaturan pemberhentian karena tidak berkinerja jika predikat kinerja tahunan pegawai bernilai kurang 2 tahun berturut-turut atau predikat kinerja tahunan pegawai bernilai cukup 3 tahun berturut-turut. Berikutnya, digitalisasi manajemen ASN. Kondisi saat ini sistem layanan manajemen ASN yang belum terintegrasi. Ada ribuan aplikasi terkait dengan ini. Perubahan pengaturan telah dibangun digitalisasi manajemen ASN. Sesuai dengan mandat Undang-Undang 20-2023 melalui portal nasional terintegrasi dan interoperability sistem informasi aplikasi yang selama ini terpisah-pisah di Kemenpan RB, di BKN, dan lain. Dan berorientasi kepada layanan ASN centric. Kedepannya secara bertahap aplikasi sejenis yang ada di KLD dapat diintegrasikan, dieliminir sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Integrasi dengan digital ID atau inapas yang sekarang terus dilakukan uji coba sehingga lebih memudahkan ASN, lebih aman, secure karena satu pintu lewat inapas dengan digital ID dibanding sekarang banyak pintu yang dari aspek keamanannya sangat rentak. Sembilan, Bapak-Ibu yang kami hormati, anggota DPR yang terhormat. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2,3 juta. Terdiri dari 429.108 untuk instansi pusat, 1,8 juta untuk instansi daerah, 6.000 CMNS lulusan sekolah kedinasan, dan kebutuhan instansi daerah terdiri dari 483.500 JNCPNS daerah yang akan dibuka untuk lawangan teknis 1,3 juta P3K daerah yang akan dibuka untuk guru, nakkes, dan teknis. Dari kebutuhan 2,3 juta tersebut, instansi pemerintah dari pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pan-RB meninjau kembali dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah didabati beberapa isu seperti keterbatasan anggaran di instansi pemerintah serta beberapa formasi yang seharusnya tidak diajukan karena akan terdisrupsi oleh teknologi. Hal ini mengakibatkan formasi yang ditetapkan dapat lebih kecil dibanding dengan usulan yang diajukan instansi pemerintah. Secara rinci, berikut ini merupakan usulan kebutuhan ASN per 27 Agustus 2024. Pada dasarnya, pemerintah sudah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui tiga peraturan. Satu, Kemenpan-RB 347-2024 tentang mekatisme seleksi P3K-2024, Kemenpan-RB 349-2024 tentang mekanisme seleksi bagai P3K untuk GF kesehatan, dan tiga, Kemenpan-RB 348-2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk GF guru di instansi daerah. Dengan demikian, penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai, tapi prosesnya telah berjalan. Pokok-pokok pengaturan yang diatur di antaranya, dalam hal melamar melihat jumlah formasi, kelurusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Pengisian formasi diperhatikan secara berurutan bagi guru lulus tahun 2021 dan D4 bidan pendidikan 2023, XTHK II, non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, dan aktif mengajar di instansi pemerintah, guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Pelamar yang tidak dapat mengisi longan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Bapak-Ibu Pimpinan dan Nauta Komisi II DPR yang kami hormati, seiring dengan penyusunan RPP manajemen ASN, Kementerian Pan-RB juga terus mematangkan digitalisasi manajemen ASN. Bapak Presiden telah meluncurkan Gavtech Indonesia dengan nama INA Digital dengan SPBE Summit 2024 di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2024. Saat ini terdapat sembilan layanan prioritas fokus transformasi digital ke depan pada layanan APARTUR Negara. Smart ASN merupakan bagian dari portal administrasi pemerintahan. Smart ASN akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN agar manajemen ASN menjadi lebih efisien. Layanan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan kepada pemerintahan ASN. Sekarang cukup melalui satu portal yang sangat efisien. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Abah secara detail. Saya bisa kan Pak Abah. Izin Pak Ketua. Diizinkan Pak Ketua untuk melanjutkan. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Pak Menteri PAN-RB, Pak Pimpinan, peserta anggota yang terhormat, Bapak Kepala BKN, peserta jajaran, Ibu Ises, Pak Deputi, dan Bapak-Ibu sekalian. Izin Pak Pimpinan menyampaikan beberapa poin, khususnya terkait dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Mungkin juga kami sampaikan bahwa memang dari sekretariat juga sudah menghubungi Ibu Ises, namun dinamika dari substansi itu seringkali berubah-ubah. Jadi kami khawatir ketika disampaikan ke Bapak itu tidak update. Makanya begitu selesai kemarin pembahasan secara utuh, kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, baru kami sampaikan ke tim Bapak di sekretariat. Kami waktu itu langsung datang, Pak, ketemu dengan Pak Samsur Ijal, Pak, dengan tim juga berdiskusi beberapa hal. Nah, idealnya memang... Maksudnya kenapa? Ya, Pak. Berdiskusikan kenapa? Ya, kami sampaikan juga terkait dengan RPP yang sudah kami bahas, dan kami selesai ke harmonisasi, Pak. Sudah satu minggu yang lalu, Pak, ke beliau. Iya, baru seluruh minggu, kan? Iya, satu minggu. Karena memang kami ingin secara utuh, karena kemarin itu perubahannya dah siap, Pak. Ya, maksudnya Bapak nggak usah kualifikasi, seolah-olah Bapak melemparkan ke kami, enggak? Bukan, Pak, tidak. Baru satu minggu, kan? Bukan, Pak. Baru satu minggu, Pak. Makanya kami mau kirimkan, waktu itu kami masih acak-acakan, ya? Ya, dan nggak resmi. Saya nggak tahu sebagai ketua. Ya, baik, Pak. Kemudian yang kedua, memang tadi 30 April, sesungguhnya secara konsep yang secara utuh, juga sudah ada, cuma memang kita harus rapat dengan PAK, Pak. Jadi panitia antar kementerian itu sudah kita lakukan sebelum adanya izin prinsip dari Sekretariat Negara. Ya, jadi 5 April itu kita sudah mendapatkan persetujuan prakarsa dari Bapak Presiden walaupun penetapannya dari bulan Oktober. Nah, sebelumnya itu juga kami sudah melakukan pembahasan dengan LAN dan BKN. dengan LAN dan BKN. Nah, dari proses ini, maka substansi-substansi yang sudah dibahas, pada prinsipnya tadi yang 5 Februari itu kita sudah mendapatkan izin prakarsa, termasuk penetapan PAK, karena itu aspek administrasi tadi yang sembahikan Pak Menteri yang harus kita jalankan. Dan pembahasan itu sudah dilakukan sampai dengan 15 Agustus 2024. Dan Pak Pimpinan, kami laporkan bahwa proses ini juga yang menentukan itu tidak Kemenpan sendiri, tapi ada BKN, ada LAN, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada Kementerian Sekretariat Negara. Jadi setiap substansi itu dibahas secara detil. Karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 20 itu, cantolan-cantolan beberapa yang detil ikut itu kan sudah tidak ada Pak. Jadi kita ini menafsirkan kembali kira-kira apa yang mau kita masukkan di dalam substansi manajemen ASN. Jadi perkembangannya bukan hanya dari aspek Kemenpan, tapi dari Kementerian Lembaga yang lain. Misalnya kita bicara penyelesaian guru, pasti akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga terkait dengan Kementerian Kesehatan. Jadi substansi itu akhirnya terjadi banyak perubahan-perubahan. Tapi Alhamdulillah kami sudah mengirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi Pak. Sehingga nanti penyelesaiannya akan lebih cepat. Nah kemudian di dalam pasal ini, pasal ini cukup banyak di dalam RPP manajemen ASN ini. Itu ada 8 bab dan 328 pasal. Nanti kami laporkan juga kepada pimpinan bagaimana penyelesaian untuk tenaga non-ASN ya Pak. Kemudian ini kurang lebih ruang lingkupnya. Kemudian tadi dinamika yang disampaikan Pak Menteri, proses administrasi yang kami sampaikan, kita harus dengan PAK dan sebagainya. Tapi kami terima kasih kepada Pak Pimpinan karena sudah memberikan tenggat waktu sehingga ini lebih cepat dari regulasi sebelumnya. Ya di mana regulasi dulu mandat undang-undang lima itu dua tahun tapi penyelesaiannya lima tahun. Ini Alhamdulillah dalam tahun ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan karena tadi ada mandat melalui undang-undang sampaikan Pak Pimpinan tadi supaya selesai enam bulan. Makanya kami mohon maaf Pak, ini dari proses ini agak ngulor karena memang tadi kita harus mengakomodir juga beberapa masukan dari Kementerian Lembaga. Termasuk yang paling urgent adalah kompleksitas substansi yang harus kita selesaikan Pak. Karena misalnya tadi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN bagaimana bisa mengakomodasi tadi saran masukan dan arahan dari Pak Pimpinan dan anggota yang terhormat terkait dengan ini. Bagaimana penyelesaiannya dan sebagainya. Sementara dalam sistem perencanaan SDM itu itu dari mulai Januari harus sudah siap Pak. Jadi kalau kita menunggu payung hukum di dalam RPP ini ini kita tidak akan bisa selesaikan dan kita bisa akomodasi kepentingan untuk penyelesaian tenaga non-ASN Pak. Nah hal ini tentunya karena kita masih ngacu ke dalam PP11 maka Menteri PAN-RB memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi itu. Dan di dalam regulasi itu itu sudah mengakomodasi untuk penyelesaian tenaga non-ASN. Tadi di 347, 348, 49 termasuk di dalam Permen PAN-6 tahun 2024. Juga termasuk terkait dengan kewenangan lintas. Dan bahkan ada yang mengusulakan oke kita selesaikan dulu semua gitu tapi kami bertahan ini harus ada target ya ada target di dalam undang-undang. Nah ini barangkali menjadi tandangan kita. Nah oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian ruang lingkup dari undang-undang ASN sebagaimana mandat di undang-undang 20 ini kita masukkan dari mulai perencanaan kebutuhan sampai dengan upaya administratif. Nah Bapak pimpinan yang terhormat Pak Menteri di dalam perencanaan kebutuhan di dalam Permen PAN ini juga ini mengakomodasi bukan saja tadi pengadaan secara nasional tapi pengadaan juga bisa dilakukan melalui pengadaan instansi. Contohnya misalnya saat ini ada P3K untuk JPT Utama atau JPT Madya bahkan jabatan fungsional itu bisa dilakukan melalui proses pengadaan tingkat instansi. Karena selama ini ada instansi-instansi yang merekrut P3K gitu tapi alur prosesnya tidak melalui proses pengadaan ASN saat ini. Nah soal sebab itu disini ditegaskan ada fleksibilitas di dalam sistem pengadaan. Sekarang ini kita sedang melakukan CPNS kemarin sekolah kedinasan juga sudah bisa dilakukan dan nanti di bulan September Oktober ini untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah oleh sebab itu tadi pengadaan instansi itu mungkin menjadi salah satu solusi juga apabila di dalam sistem pelaksanaan pengadaan secara nasional ada jabatan-jabatan yang tertinggal Pak yang tidak terpenuhi sehingga fleksibel Pak pimpinan itu nanti bisa kita lakukan di sana. Nah alur pengadaan ini mungkin nanti yang menjadi arah kebijakan kita dan prosesnya juga bisa lebih mempercepat untuk kita mendapatkan ASN-ASN kita. Nah selanjutnya juga pengaturan budaya kerja dan citra institusi ini sudah ada nilai dasar dimana ini menjadi panduan bagi instansi dalam membangun perilaku dan budaya kerja di citra institusi. Nah kegiatan-kegiatan ini wajib dilakukan untuk mewujudkan upaya internalisasi nilai-nilai dasar ASN, kode etik, perilaku di lingkungan instansi pemerintah. Nah terkait dengan pengelolaan kinerja ini tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga ada simplifikasi di dalam pengelolaan kinerja dan pengelolaan kinerja ini nanti akan dikaitkan dengan penghasilan dari setiap aparatur sipil negara. Sehingga kinerja itu menjadi bagian penting dasar di dalam sistem penggajian, pemberian insentif dan termasuk juga pengembangan karib. Nah oleh sebab itu kalau dulu yang dihukum itu adalah PNS yang nakal-nakal saja kalau saat ini dengan penilaian kinerja sati yang PNS yang tidak berkinerja pun termasuk bisa mendapatkan hukuman tingkat berat salah satunya diberhentikan dari aparatur sipil negara. Kemudian sistem karir yang dibangun adalah penyelenggaraan manajemen talenta jadi BKN nanti akan melakukan asesmen terhadap seluruh aparatur sipil negara sehingga nanti kita punya basis data tentang talenta aparatur sipil negara. Sekarang ini secara bertahap sudah dilakukan pemetaan terhadap kompetensi dan kinerja dari aparatur sipil negara. Begitu juga basis di dalam PP ini Pak Pimpinan untuk teman-teman TNI. Jadi TNI bahkan Polri yang akan masuk ke dalam jabatan ASN basisnya itu harus talenta-talenta di Polri. Jadi orang-orang terbaik yang dibutuhkan kompetensinya di aparatur sipil negara itu bisa dilakukan resiprokal terhadap kedua jabatan itu dengan keseimbangan antara jabatan satu dengan jabatan lainnya. Kemudian talenta itu tentunya basisnya dari kualifikasinya ASN harus memiliki kualifikasi sehingga ada program tugas belajar retensi dan sebagainya. Termasuk juga kompetensi kinerja tapi dengan memperhatikan kebutuhan instansi pemerintah. Nah dari program talenta ini maka pengisian jabatannya itu dilakukan melalui mobilitas talenta sehingga perpindahan jabatan tidak harus ketika ada gap kekosongan dalam satu jabatan itu tidak harus melalui proses pengadaan CPNS tapi bisa juga menggunakan mobilitas talenta bisa di dalam satu instansi antar instansi bahkan keluar instansi pemerintah. Nah kemudian tadi karena kita ada platform digital Smart ISN maka sistem pembelajaran ini diharapkan bisa keseluruhannya terintegrasi termasuk juga pengembangan kompetensi nanti yang akan dikembangkan dan dikelola oleh lembaga administrasi negara yang diberikan mandat untuk mempermudah akses pembelajaran bagi ISN. Nah disini melalui program platform digital Smart ISN tadi nanti akan banyak konten-konten pembelajaran termasuk juga RPL termasuk juga penyetaraan terhadap dikelat kepemimpinan dikelat teknis maupun dikelat fungsional sehingga nanti ISN itu tidak dibebani oleh 2-3 dikelat sebagai syarat jabatan tapi bisa disetarakan jenis jabatannya. Kemudian yang terkait dengan penghargaan dan pengakuan pegawai ISN ini sejalan dengan Undang-Undang 20 2023 maka penghasilan kita akan lebih kompetitif tergantung kepada kinerja termasuk bukan saja aspek kesejahteraan itu menyangkut uang tapi juga ada tunjangan jaminan sosial lingkungan kerja pengembangan diri dan juga bantuan hukum yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara sehingga mungkin dengan penghargaan dan pengakuan pegawai yang lebih komprehensif ini akan menjadikan ISN kita lebih kompetitif termotivasi kemudian juga bisa memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasar yang adil dan layak bagi aparatur sipil negara izin Pak pimpinan kami juga laporkan terkait dengan penegakan disiplin kami juga sudah sering membahas bagaimana kewajiban ASN kita untuk menjaga NKRI untuk menjaga Pancasila dan sebagainya termasuk penekanan netralitas aparatur sipil negara baik di pusat maupun di daerah dan bagi mereka yang tidak menaati kewajiban maka akan dikenakan pelanggaran disiplin dan juga dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang diberikan disini juga Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian dalam RPP juga mengatur bagaimana aparatur sipil negara yang akan mengundurkan diri jadi prosesnya juga disini diatur sehingga nanti negara tidak rugi ketika dia sudah masuk kemudian dia mengundurkan diri nah bagi calon aparatur sipil negara yang berbuat curang bahkan dia tidak boleh lagi dia melamar sebagai ASN akan tetapi bagi yang sudah masuk kemudian dia mengundurkan diri maka dia dalam dua periode pengadaan tidak boleh mendaftar dulu karena ini merugikan orang-orang yang di bawahnya yang harusnya dia masuk dia menjadi tidak masuk untuk menjadi ASN kemudian ini pemberian di atas permintaan sendiri ini juga masuk di dalam RPP ini termasuk juga kita mengakomodasi di PP disiplin sebelumnya termasuk tidak boleh menjadi anggota atau pengurus parpol jadi disini sudah didekaskan hukuman-hukuman apa yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin kemudian terkait batas usia pensiun ini juga kami juga banyak mendengar dari kementerian lembaga yang lain terkait dengan jabatan pimpinan tinggi ini masih tetap 60 tahun administrator itu 58 tahun ya termasuk juga pengawas kecuali untuk jabatan fungsional ahli utama atau jabatan fungsional yang diketapkan dengan undang-undang misalnya guru dosen jaksa itu masih mengikuti undang-undang sektor yang mengatur batas usia pensiun jaksa dan sebagainya kemudian terkait dengan pemberhentian sementara kita juga memberikan ruang kepada ASN ya khususnya bagi mereka yang diangkat menjadi pejabat negara komisioner dan sebagainya itu tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil karena mereka itu penugasan Pak jadi kalau dia sudah jadi guru besar maka ketika jadi pejabat negara maka akan kembali di usia 70 tahun agar apa agar kita tidak kehilangan para profesor Pak jadi kalau dulu pensiunnya 58 tahun reform yang dilakukan oleh Pak Menteri salah satunya diberikan keleluasaan untuk tetap berkarya atau di menduduki sebagai pejabat negara tapi dengan batas usia pensiun di jabatan fungsionalnya ya baik jabatan fungsional ahli utama maupun dia guru besar nah bagi pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka maka apabila dia tidak di proses memiliki lanjut maka bisa diaktifkan kembali sesuai dengan lowongan jabatannya kemudian upaya administratif juga diberikan kepada aparatur sipil negara yang memang tadi dijatuhi hukuman kemudian boleh menyampaikan keberatan apakah itu keputusannya oleh pejabat penilai maka diajukan kepada atasannya namun apabila keberatannya kepada pejabat yang berenang maka ini diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian nah dalam PP ini izin Pak pimpinan banding administratif melalui badan pertimbangan kepegawaian saran dari BKN dan kementerian lembaga lain ini tetap ada Pak supaya proses sengketa kepegawaian itu tidak langsung ke pengadilan jadi akan diselesaikan dulu di internal instansi pemerintah sehingga ini juga akan meringankan dari pengadilan ketika melakukan penyelesaian untuk itu kemudian yang terkait dengan perkembangan profil ASN ini barangkali Bapak Ibu sekalian sebagaimana di awal sudah disampaikan bahwa penadalan tenaga non-ASN itu prinsipnya tidak ada PHK masal tidak mengurangi pendapatan menghindari pembengkakan dan sesuai dengan regulasinya karena harusnya sesuai dengan regulasi maka kementerian PAN-RB menyiapkan regulasi-regulasi ini di awal dan sesuai dengan PP11 memungkinkan kementerian PAN-RB dalam hal ini Menteri PAN mengeluarkan regulasi terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN ditambah dengan penguatan dari Undang-Undang 2020-2023 nah kebijakan ini tentunya fokus kita karena yang lebih besar itu guru dan nakes dan itu menjadi kebutuhan dasar tentunya ini menjadi prioritas termasuk juga penyelesaian tenaga non-ASN yang memang sudah dimandatkan oleh Undang-Undang 2020-2023 nah kalau kita lahir dari data non-ASN BKN ini tentunya dari 2,3 juta itu 571 ribu itu sudah menjadi PNS dan P3K tersisa itu 1,7 dari data non-ASN nah sesuai dengan kesepakatan Pak Pimpinan dengan Pak Menteri Pan-RB tentunya penyelesaian ini menjadi tanggung jawab salah satunya menpan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memang apa namanya harus diselesaikan dan koordinasi ini juga kami sudah koordinasikan dengan Pusat Kemendikbud Tristek Kemenkes dan sebagainya nah kemudian kami ingin sampaikan Bapak-Ibu sekalian walaupun formasi tadi yang disampaikan bahwa tidak penuh namun secara kebijakan ada 4 prioritas yang dilakukan yang pertama XTHK2 pertama non-ASN yang terdapat terdapat di database BKN yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja jadi yang aktif bekerja itu tetap diberikan kesempatan untuk melikuti tes dan tes ini nilainya itu tidak menggunakan nilai ambang batas tapi menggunakan peringkat terbaik sehingga yang harus kita dorong itu adalah pemerintah daerah supaya mengumpulkan tenaga non-ASN yang aktif bekerja untuk bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 dasar-dasar hukumnya ini sudah kita siapkan karena kalau kita menunggu di RPP itu kami khawatir ini tidak ada payung hukum untuk penyelesaian tenaga non-ASN walaupun tadi kami sepakat arahan Pak Pimpinan seharusnya ada di dalam RPP manajemen ASN namun ini saran bukan hanya dari kami tapi juga dari tim PAK ini harus kita selesaikan lebih dulu sehingga dengan kewenangan Menteri Pak RP ini kita bisa selesaikan barangkali ini Pak Pimpinan Pak Menteri yang dapat kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Pimpinan serta para rambutan Komisi 2 DPR yang terhormat Bapak Menteri PAN-RB yang sehormati seluruh pejabat pimpinan tinggi Matia Kementerian PAN-RB dan PKN hari ini yang berbahagia pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang ma'insah hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan insyaAllah kebahagiaan dalam rangka mengikuti rapat mendengar pendapat antara Kementerian PAN-RB BKN dan Komisi 2 Bapak Pimpinan yang sehormati perlu kami sampaikan tambahan sedikit kaitannya dengan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur si penegara jadi pada prinsipnya BKN diberikan kewenangan menurut RPP itu ada beberapa substansi yang kiranya bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan regulasi yang bersifat teknis mulai dari pengadaan kinerja disiplin dan pengawasan pengendalian kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwasannya sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah BKN BKN juga sudah menindaklanjuti peraturan MENPAN dan Surat Tidaran MENPAN yang tentunya bisa menyelesaikan permasalahan atau mandat dalam undang-undang karena memang apabila tidak diterbitkan per-MENPAN maupun SE-nya tentu akan mengalami stak dalam pelaksanaan pembinaan aparatur si penegara sehingga BKN menindaklanjuti dengan regulasi yang bersifat teknis terutama kaitannya dengan pengadaan CPNS B3K yang mulai hari ini sudah dilakukan pendaftaran bagi para pelamar dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi dasar kompetensi bidang dan seleksi lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian tentu kita sudah mempersiapkan untuk pengalian tugas fungsi dari komisi aparatur si penegara ke BKN terutama mengenai pengawasan sistem merit netralitas pegawai negeri sipil dan kode etik juga dalam rangka pemberian rekomendasi seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi BKN juga sudah mempersiapkan dari sistem teknologinya untuk pembangunan manajemen talenta kemudian juga untuk portal karir PNS juga persiapan untuk pemindahan ke IKN jadi semuanya sudah kita siapkan sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur si penegara tentu untuk menindaklanjuti ini kami bersama dengan Pak Menteri dan jajaran Kemenpan RBI selalu berkoordinasi untuk bisa mengisi dan membuat regulasi-regulasi yang diperlukan sambil menunggu sekali lagi ditetapkannya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sepi negara demikian Bapak Pembintan yang saya hormati tambahan dari kami kurang lebihnya mohon maaf bila tofik hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 2 Pertama Pak Junimat Kedua Pak Samsurizal Pak Samsurizal ini yang paling bertanggung jawab karena menghasilkan unang-unang SN Pak Mardani Pak Ongku Pak Toha dulu Pak Agung dulu ikut yang datang Pak Toha sama Pak Ongku cukup ya sekarang Pak Junimat Ya Makasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera kepada kita semua dan tentu salam sehat Saudara Menteri Kepala BKN dan para pejabat kementerian dan BKN dan hadirin yang kami muliakan beberapa hal yang harus dan wajib kami tanyakan dan pertanyakan kepada jajaran kementerian PAN-RB dan kepada BKN yang pertama mengenai RPP darah menteri ya ada beberapa isu strategis yang kita bahas di Komisi 2 ternyata dalam RPP itu tidak masuk yang pertama tentang ketentuan mengenai penataan tenaga non-ASN mekanisme kerja dan hak serta kewajipannya diatur di peraturan menteri dan di RPP yang saya baca ini tidak diatur secara detail ya pertanyaannya kenapa tidak diatur secara detail di dalam RPP yang akan jadi PP sedangkan dalam pembahasan kita selama itu itu wajib masuk dalam RPP apa alasannya kenapa tidak tidak konsisten dengan hasil pembahasan kita kita punya apa namanya bukti berita acara dan rekamannya selama ini rapat-rapat di Komisi 2 nah yang kedua tentang fungsi Komisi Aparatur Sipin Negara Saudara Menteri dan Kepala BKN kenapa ini dilekatkan di BKN tidak sesuai dengan pasal 295 ya boleh dilihat di pasal 295 itu lembaga yang menjalankan fungsi Komisi Aparatur Sipin Negara ya menyangkut kewenangan pengawasan penerapan sistem merit diberikan kepada Badan Kepala Gaya Negara sebagaimana diatur dalam pasal 295 ayat 1 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah dan seterusnya ya terus saya tambah Pak RPP Manajemen SN memberikan kewenangan pengawasan penerapan sistem merit kepada BKN yang semula ya yang semula dijalankan oleh Komisi Aparatur Sipin Negara padahal dalam pembahasan Undang-Undang SN Saudara Menteri ya kita punya buktinya semua Komisi 2D Pereri ya diakinkan oleh Kemenpan ya diakinkan oleh Kemenpan ya kita punya semua di sini ya diakinkan oleh Kemenpan bahwa pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penerapan sistem merit adalah Kementerian Pan-RB bukan BKN ini tolong dikoreksi Pak ya tolong dikoreksi jadi fungsi KSN itu ya mestinya tidak dilekatkan di BKN ya fungsi BKN-nya bukan di BKN Pak tetapi sistem merit pengawasan penerapan sistem merit adalah di Kementerian Pan-RB ini tolong dikore mati Pak dan kita harus konsisten juga dengan hasil hasil pembahasan yang kita lakukan selama ini nah Saudara Menteri ya sebelum ini Kepala BKN ini ya kami ingin bertanya Saudara Menteri sebelum kita lanjut supaya ini menjadi sahih betul pertumbuhan hari ini rapat hari ini ini Kepala BKN masih PLT itu sudah permanen sudah definitive ya pakai halo-halo Pak biar direkam masih PLT Bapak nah ini bagaimana Saudara Menteri kok lama sekali PLT-nya ada apa ini ya dimana kekuatan hukumnya kalau beli mengambil satu kebijakan nantinya tolong Pak ini negara hukum juga iya kan negara hukum dan harus diberikan juga kepastian hukum kepada pejabatnya Pak PLT kelamaan ya kalau yang sebelumnya sekian tahun jadi PLT kita juga bingung ada apa ini PLT itu kan mesti setahu saya yang baca-baca sedikit-sedikit undang-undang ketatuan negaraan itu dan misalnya negara PLT itu harus dilantik dan punya SK kepada BKN dilantik gak ya dari kepres ada tidak dilantik tidak dilantik dapat SK ya mesti dilantik Pak itu satu roh itu tolong Saudara Menteri diperhatikan nih Pak ini kita mitra jangan sampai nanti ya dari luar menanyakan kepada Komisi 2 itu kenapa itu Pak PLT terus itu kepala BKN ada apa selama ini di BKN PLT terus PLT terus kayak gak ada orang kita Pak iya kan dan gak perlu juga nanti apa istilahnya itu kalau untuk diangkat menjadi kepala BKN apa istilahnya itu di asesmennya gak perlu lagi lah yang sudah ada aja yang sudah betul-betul mampu Saudara Menteri mohon maaf ya kita ini kan hanya mengkritisi saja dan membuat kami bingung Komisi 2 kalau tadi Pak Ketua sudah mempertanyakan mengenai undang-undang nomor 20-2023 ini iya kan ini kalau gak salah diundangkan 31 Oktober tahun 2023 dan lembaran negara itu nomor 141 tahun 2023 iya kan di dalam undang-undang itu di pasal 60 sekian saya lupa pasal berapa disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak diundangkan itu diundangkan 31 Oktober 2023 kalau 6 bulan November Desember Januari Februari ya November Desember Januari Februari ini maksudnya sudah ada Pak PB-nya Februari Maret April April sekarang sudah menjelang bulan 9 Pak iya kan kalau kita tanya ahli tata negara ini sudah pelanggaran juga saya tidak bilang kejahatan Pak pelanggaran juga dimana kekuatannya ini Pak jadi melulu kita bicara tentang undang-undang 20 2023 sementara PP-nya belum ada ini kan gak bisa juga di eksekusi Pak bagaimana kita mau menerapkan ya aturan kepada para tenaga honorer undang-undangnya belum bisa di eksekusi sementara kita mengejar 24 Desember tahun 2024 bahwa semua permasalahan terhadap tenaga honorer sudah harus clear and clean dan mereka diangkat dalam dua jenis penuh waktu dan paru waktu ini bagaimana saudara menteri mengenai ini tolong kami dibantulah supaya rakyat juga tidak mengejar-gejar kami terus Pak kami yang kewalahan bukan hanya dari Dapil Pak dari Papua juga begitu Pak dari NTB juga begitu tolong kami dibantu Pak mengenai ini karena rakyat tahunya wakil rakyat Pak Menteri tolong Pak jangan sampai penamanya undang-undang 20 ini tidak punya marwah Pak kita capek ini selama ini berapa tahun kita ngurus ini Pak tapi PP yang menurut kami tidak terlalu sulit kenapa agak sulit ada apa ini ya yang kedua kenapa ya sebagian dari pasal itu tidak sesuai dengan hasil pembahasan kita saudara menteri tolong Pak ya dan para PJU ada DPUT segala macam disini tolonglah ya saling kita bisa saling bersinergi kalau di internal juga tidak bersinergi bagaimana dengan DPR Pak gitu ini sangat urgent saudara menteri mengenai saya lupa pasal 60 berapa Pak ya pasal 66 di undang-undang 22-23 paling lama 6 bulan sekarang sudah dan itu 31 Oktober diundangkan dan masuk dalam nomor negara nomor 141 tahun 2023 sekarang sudah menjelang bulan 9 gitu Pak nah yang terakhir Pak tenaga honorer ya tenaga honorer ini sebenarnya gampang gampang kalau kita mau yang penting ada kemauan ya kalau mengenai anggaran kita sudah clear dari dulu bagaimana caranya anggaran itu nah Presiden itu kan dalam berita yang saya baca ya mengatakan bahwa calon ASN itu untuk tahun 24 dibutuhkan sebanyak 2.302.000 kalau saya tidak salah 3.302.000 sekian ya dan termasuk disitu disebutkan untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang ada di database ya kalau saya tidak salah tolong saya dikoreksi juga mengenai ini ya nah ini kan tentu maksudnya kan tenaga honorer dari saudara menteri ya sedangkan tenaga honorer itu kan yang pernah saya sampaikan lebih dari 3 juta sekian sudah selesai sejuta sekian kan begitu pak nah pertanyaan saya pak ya selalu kita bicara bicara yang ada di database BKN tapi mereka-mereka ini sulit masuk ke databasenya pak ini bagaimana pak jadi jangan selalu kita bicara di database BKN mereka sulit masuk pak ke database BKN itu iya kan mereka sulit masuk nah maksud saya jangan selalu kita bicara database BKN maka dari beberapa rapat saya sampaikan supaya kementerian apa namanya panerbe itu aktif menjemput bola iya kan menjemput bola nah sekarang saudara menteri saya sudah perungkapkan para kepala darah itu sudah memakai istilah baru bukan honorer lagi pak saya lupa namanya apa itu mungkin pak kepala BKN tahu itu namanya yang baru ada istilah baru pengganti honorer pak mereka masukin lagi para pegawai apa ya namanya kemarin ya ya bukan ada istilah baru pak getua tenaga sukarela apa masuk baru itu pak sekarang dan mereka kutipin pak maaf nah ini maksudnya kan pada banyak kementerian paham tahu ini pak gitu maka saya bilang jemput bola ke bawah pak ini para kepala daerah dalam tanah petik ya masih dikoreksi juga dikoreksilah pak SKTT itu dilangkat sudah jalan pak ya sekarang tinggal mencari aspek hukum bidananya terhadap mereka itu beberapa sudah menjadi tersangka bahkan di sidang ini kan tugas kemenpan juga pak ini sebenarnya untuk membantu penegakan hukum pak ini saudara menteri ya pak kepala BKN yang instalo dalam waktu dekat bisa dipenitip pak iya kan kan kasihan juga gak ada kepastian hukum ya tolong jadi ada beberapa poin yang disampaikan yang paling pokok itu tentang PP ini sudah lebih dari 6 bulan ini bagaimana kemenpan menyikap ini pak ya teman-teman di komisi 2 semua sudah bertanya baru ini undang-undang yang PP nya sekian lama gak ada pak yang kita bahas dan sudah diketok di DPR saya kira demikian ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh satu lagi pak izin ketua ini saya dapat surat pak surat dari kalbar dari dari ASN di kabupaten melawi kalbar lulus CPNS tahun 2009 status aktif di database BKN ya tetapi yang bersangkutan tidak pernah ditugaskan setelah SK ditarik jadi SK ditarik oleh pihak secara oleh pihak BKD BKD pak melawai secara sepihak tanpa alasan dan yang bersangkutan tidak pernah menerima gaji sejak lulus CPNS hasil penelusuran diduga diterima oleh pihak lain atas nama Liono ini suratnya pak nanti saya kasih kepada bapak ini suratnya pak ya tolong diterima siapa yang bisa terima nah yang begini pak ini kerjaan kami disini begini pak terima begini iya kan nah ini sudah pasti pidana pak kalau ini nah ini lengkapnya terima kasih pak terima kasih pak junimat selanjutnya pak samsuri jauh terima kasih pak saya menyampaikan menyampaikan pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh pak pak abah saya tidak mewakili pimpinan ketika itu ketika beliau dengan beberapa staff mengantarkan berkas rancangan peraturan pemerintah rubrik Indonesia lima set lima set seperti ini dan kebetulan saya berada di sekretariat kebetulan saja mempang solat zuhur ketika itu saya dan tentu sebagai pimpinan saya duduk bersama di depan pak arba ini pertama untuk dimaklumi yang kedua pak menteri dan seluruh jajaran yang hadir saat ini ketika saya diminta untuk mewakili komisi dua pimpinan komisi dua rapat evaluasi penyiapan laporan kinerja DPR RI tahun 2023 2024 yang kita bahas adalah penyiapan buku laporan kinerja tersebut dan disitu dimasukkan dan diusulkan bagian daripada kesuksesan yang diperoleh yang dibuat oleh DPR RI termasuk sekretariat dalamnya itu sekretariat jenderal DPR RI persoalan tunjangan kinerja dari mereka yang diusulkan untuk ditingkatkan karena selama beberapa tahun ini tunkin itu tidak pernah meringkat dan itu disampaikan pada rapat tersebut itu adalah tunjangan kinerja yang paling terendah nomor tiga diantara lembaga kementerian yang ada di tanah air dan itu diterima laporan itu oleh pimpinan DPR RI jadi barangkali para kesempatan yang berbahagia ini kami hanya ingin menyampaikan saja mohon informasi karena ini akan kami sampaikan kira-kira sampai sejauh mana perkembangan permintaan peningkatan tunjangan kerja yang diusulkan sudah beberapa lama karena ini akan dimasukkan dalam buku laporan tunjangan kerja laporan kinerja DPR RI secara keseluruhan untuk tahun yang lalu jadi mohon berapa usulannya karena yang kita tuntut demor itu adalah 100% karena beberapa tahun itu tidak pernah berubah dengan angka 78% tunjian untuk sekretariat DPR RI dan itu adalah saya ulangi sekali lagi tunjangan terbawah nomor tiga di tanah air dari kementerian lembaga yang ada di tempat kita itu yang kedua yang ingin kami tanyakan lagi berkenaan dengan draft rancangan ini adalah yang setelah kita baca dan tentu yang menjadi krusial kita pandang adalah persoalan perpindahan atau proses penyebutan pegawai honor untuk ditransfer menjadi pegawai P3K di dalam buku ini ini disebutkan pada untuk penetapan proses itu diatur diatur dalam permenpan RBI ada kekhawatiran kita ketika itu waktu kita membahas justru pada saat kita membahas kita ingin ini diletakkan di dalam rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2023 ini yang kita inginkan tapi oke lah tidak masuk dalam undang-undang setidak-tidaknya masuk ke dalam peraturan pemerintah ini kalau ini dimasukkan ke dalam peraturan menpan nah kita memaklumi bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini akan segera berakhir tanggal 19 Oktober 2024 ini ya 20 19 Oktober berakhir 20 itu sudah pelantikan kepala negara yang baru ini berarti semua kebijakan tidak ada kepastian hukumnya bagaimana kebijakan pemerintahan yang baru dan siapa pemerintahnya syukur-syukur masih Pak Menpan kita sekarang ini tapi kalau seandainya berubah apakah ada jaminan proses yang kita sudah sepakati beberapa yang lalu itu akan dituangkan kembali dalam bentuk kesamaan visi kita ketika kita bahas pengaturan tentang proses perpindahan pegawai honor dan P3K itu akan sama dengan visi atau akan ada konsep-konsep baru yang membutuhkan pembahasan yang baru oleh anggota DPR RI yang baru juga dan ini yang kami berikan pertimbangan bagaimana seandainya kita sepakati masuk aja ke dalam peraturan pemerintah yang akan kita bahas sekarang kalau kita masuk ke yang baru lagi ya baru lagi persoalannya pembahasannya oleh DPR RI yang baru kementeriannya juga ya kita gak tahu persis ini siapa menterinya menpan RB stopnya mungkin juga berubah pemikirannya apalagi ini Pak Menteri sumbang saran dari kami untuk dapat dipertimbangkan agar proses penetapan ini juga semuanya kita cantum ke dalam peraturan pemerintah yang sedang kita bahas sekarang ini kita masih punya waktu menjelang ya menjelang September pada pertengahan setidaknya kemudian yang juga yang kami lihat disini pada pasal 292 293 pengaturan tentang digitalisasi ini juga masih terlalu awam pengaturannya karena yang kita harapkan kemajuan ke depan yang diinginkan oleh pihak presiden itu presiden pernah mengatakan ketika itu kita ingin jadikan ASN ini berkelas dunia dengan aplikasi sistem digitalisasi digitalisasi tapi kalau ini tidak tercantum dan masuk kepada peraturan menteri ini yang kita khawatirkan lagi apa bisa nyambung oleh DPR yang baru apa bisa menyambung lagi dengan pemintaan yang baru presiden yang baru digitalisasi termasuk juga ya soal konsep tentang meritokrasi yang diatur dalam pasal 294 298 masalah pengembangan kompetensi pegawai karena ini penting pengembangan kompetensi pegawai ini sangat penting karena ini menyakut dengan karir para pegawai dan karir ASN bagaimana peluang mereka dan bagaimana pengaturannya ini harus konkret dan jelas barangkali Pak Menteri dan seluruh jajaran dari BKN menudahan ini dapat menjadi pokok bahasan bagi kita semua barangkali enggak usah terlalu panjang masih ada teman-teman yang lain sekiranya demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Makasih Pak Salam Suja Pak Mardani Kasih Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma Suli'ala Sayyidina Muhammad Ambat Selamat siang dan selalu sejahtera untuk kita semua pimpinan dan anggota apresiasi Pak Menteri saya dengar tadi bagus sekali Pak Menteri mengapresiasi pimpinan saya juga mengapresiasi pimpinan di masa yang sangat hektik kayak gini lagi pendaptaran besok pimpinan masih ada tepuk tangan dulu buat pimpinan nih luar biasa tanda pimpinan benar-benar jagain komisi 2 sibuk bukan cuma sibuk genting juga sebagian yang pertama untuk Pak Menteri saya ingin bertanya mandat undang-undang 6 bulan PP kita Pak Menteri kita lewat saya tidak ingin bertanya siapa yang salah tapi di mana letak kesalahan karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan seluruh permasalahan selesai di Desember 2024 saya tadi lihat paparan Pak Aba Februari 2024 baru turun surat dari Setnek jadi Pak Pratikno saya lihat tanda tangan kebetulan karena Setnek juga mitranya kami di Komisi 2 saya nanti kalau ketemu nanti kita akan ketemu pekan depan karena ada pembahasan tentang anggaran saya mau tanya dulu di mana letak kesalahan nyunsew Pak Menteri apa Pak Menteri yang lambat kita Oktober sudah selesai harapan kami November timnya sudah terbentuk sehingga bisa bekerja optimal 22 item memang tidak mudah Pak Menteri tapi mestinya dengan kolaborasi sinergi koordinasi yang baik kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan nanti kalau ternyata bukan Pak Menteri ada di tempat lain kalau itu mitranya Komisi 2 kami akan kejar Pak Menteri karena ini jadi pembelajaran bersama tadi Pak Aba bilang biasanya 2 tahun Pak Ketua kita set up 6 bulan saya ingat dulu Ketua 3 bulan bahkan karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2 seluruh honornya diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan mestinya tapi ternyata ini lewat itu Pak Menteri minta jawaban kenapa kita lambat nah tentu ini ada implikasinya saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347 348 349 sebagai payung biar kita bisa pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Panerbe adakah semangat undang-undang ASN terekam dalam Menpanerbe 347 48 49 jangan sampai men sana enkorporo sana gitu loh undang-undang ASNnya kemana ternyata kemenpannya karena tidak ada PP-nya ke tempat lain kami pasti yakin tidak seperti itu tapi kami ingin penegasan dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan undang-undang ASN yang lama itu nomor 1 Pak Menteri nomor 2 harapan kami penjelasan Pak Menteri hari ini itu karena nyon-nyon saya bu pimpinan kita 30 September habis nih ya seperti yang tadi Pak Sam Surizal harapan kami hari ini tuh roadmap bahwa urusan honorer Desember 2024 kelar itu jelas saya tadi belum lihat Pak Menteri ada 2 obstacle-nya pertama rata-rata formasi pimpinan itu tidak akan memenuhi target 1,7 atau kalau tadi Pak Abah bilang 1,2 honorer rata-rata formasi sangat irit kenapa karena memang ada hambatan dari teman-teman Pemda khususnya belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% pimpinan dan anggota ini saya yakin bukan cuma tugasnya teman-teman Pan-RB tapi kita perlu mendudukan Kementerian Keuangan kemungkinan mungkin juga Bapenas untuk mengambil political will bersama agar urusan honorer kelar 2024 karena itu ada di undang-undang kalau tidak ada dispensasi atau diskresi diberikan kepada kepala daerah ataupun Pemda saya khawatir niat baik kita selama kita menghasilkan undang-undang ASN kolaborasi sinergi komisi 2 dengan teman-teman pemerintah khusus Pan-RB BKN bagus sekali tapi yang tadi kalau tidak ada diserahkan kepada pemerintahan berikutnya saya khawatir nanti tidak tuntas padahal ini amanah yang susah payah kita selesaikan nah karena itu jika diizinkan pimpinan saya tetap minta penjelasan dari Pak Menteri roadmap dan timeline biar seluruh ASN honorer itu 2024 yang tercantum di 1,7 juta data BKN diangkat dan punya NIP karena itu janji kita kepada semua honorer yang ada yang ketiga pertanyaan tentang audit 1,7 data kita Pak Menteri dan teman-teman BKN karena ketika kita men-setup bahwa seluruh honorer dapat NIP dan diangkat di 2024 yang kita dalam tanda kutip maksud honorer adalah honorer pejuang bukan honorer siluman saya suka katakan guna honorer siluman karena ada banyak kasus honorer itu memang diangkat karena kepentingan politis bukan teknokratis nah kita sejauh mana Pak Menteri atau teman-teman BKN dulu kan kita dapat ya akan melakukan BPKP update-nya seperti apa Pak Menteri mudah-mudahan sudah bersih dan kalau sudah bersih maka perjuangan kita memastikan 1,7 juta 2024 Desember itu diangkat menjadi lebih nyaman karena itu betul-betul honorer pejuang tidak ada susupan honorer siluman berikutnya Pak Menteri bisakah dikasih gambaran tentang nasib KASN tadi tidak disinggung karena apalagi di era pilkada sekarang kemarin kami rapes dengan KPU dan Bawaslu Kemendagri bahkan yang mengangkat bagaimana kalau ada ASN yang tidak netral sementara di undang-undang ASN kita status KASN walaupun sebelum ada perpres tetap berlaku tetapi tentu legitimasinya amat jauh berkurang sangat baik kalau status KASN ini selesai sebelum pilkada sehingga siapapun pelaksananya dapat punya otoritas penuh untuk menegaskan netralitas profesionalitas dari ASN di era pilkada yang akan datang berikutnya Pak Menteri saya lagi berharap karena salah satu harapan di sini adalah kita jelaskan tentang RPP seperti apa mekanisme serenasi prokal TNI Polri dengan sipil saya agak khawatir Pak Menteri yang selama ini ada sangat sedikit teman-teman sipil migrasi ke TNI atau Polri tapi hampir seperti banjir bandang dari teman-teman TNI Polri masuk ke jabatan sipil saya agak khawatir karena bagaimanapun tidak ada niat diskriminasi tetapi salah satu semangat dari reformasi adalah duit fungsi abri dulu tidak berulang kembali dalangan baju yang baru waktu ini agak panjang kita kalau Pak Menteri bisa jelaskan bab ini kami sangat nyaman menjelaskan kepada publik terakhir tetap ingin memperjuangkan honorer K2 Pak Menteri mereka ini adalah K1 yang tidak beruntung harapan kami ada pernyataan tegas dari kita berdua bahwa seluruh honorer K2 diangkat P3K maksimal Desember 2023 eh 2024 karena dengan demikian hak-hak mereka tanggung jawab mereka yang membantu negara bisa ditunaikan tentu di penjelasan yang tadi saya dapat di teman-teman yang saya dapat dari teman-teman tentang peraturan PAN-RB tetap harus ada seleksi bahkan uji kompetensi saya tadi sudah tanya privately dengan Pak Abad itu semacam tapi saya ingin di ruang publik ini Pak Menteri memberi penjelasan tentang bagaimana jaminan agar honorer K2 kita betul-betul diangkat P3K pada Desember 2024 terima kasih mohon maaf kurang lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Meredi Pak Agung Baik Terima kasih pimpinan saya ingin berbicara kilas balik bahwa undang-undang ASN ini setelah bertahun-tahun tertunda akhirnya di tangan Pak Menpan kita bisa akhiri masa penantian itu bahkan pada saat pembahasan terdapat diskusi yang cukup alot meskipun waktu itu Pak Menpan tidak langsung hadir tapi mengirimkan staf ahli ada beberapa yang menurut catatan saya undang-undang ASN yang sudah disepakati ini dari hitungan waktu jelas tertundanya terbitnya peraturan pemerintah ini sudah merupakan pelanggaran menyalai komitmen kemudian pada saat pembahasan ketika itu mendegredasi secara kelembagaan KSN pada saat itu kemudian didapat keterangan bahwa fungsi-fungsi itu akan diadopsi oleh Kemenpan tetapi di dalam perjalanan sampai sekarang ini tiba-tiba dari paparan tadi saya kaget kenapa kau menjadi ada di tangan BKN kemudian kemudian dari alur proses saya membaca urian tadi cukup ideal tetapi Bapak tidak menjelaskan persoalan itu ada di mana sehingga peraturan pemerintah kemudian tidak kunjung tiba dibahas dan malah justru diatur dalam peraturan yang setingkat Menteri umur kementerian yang dijabat oleh Bapak ini sudah tinggal menunggu waktu dua bulan kalau tidak salah padahal kewenangan Menteri itu pun juga tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dibawa di dalam pemerintahan berikutnya kami berharap agar kebijakan-kebijakan ini dengan tegas ya dimuat dalam rumusan peraturan pemerintah sehingga nanti tidak menjadi beban pemerintahan berikutnya karena apa ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita jawab sebagai turunan dari undang-undang ASN ini tentang asas resiprokal TNI Polri boleh masuk berdasarkan fungsi-fungsi yang diputuhkan di dalam kelembagaan ini kita juga ingin jawaban dengan tegas apakah dari teman-teman sipil ini nanti ketika memang fungsinya dibutuhkan oleh lembaga TNI Polri mereka bisa masuk dengan aturan seperti apa kita nanti regulasi itu diterbitkan kalau hanya sebatas peraturan menteri apakah mungkin hirarhi perundang-undangan itu memperbolehkan hemat saya kalau toh mungkin sifatnya sementara kemudian kebijakan itu akan hilang bersama dengan diangkat sumpahnya pemerintahan baru kemudian saya juga ingin menanyakan beberapa persoalan-persoalan terkait dengan apa yang diatur undang-undang ASN dan peraturan pemerintah teman-teman pegawai pemerintah non-ASN ini berharap Desember dilantik semuanya tetapi belum ada jawaban yang tegas ketika itu saya menanyakan polanya memang betul ASN akan terdiri dari PNS dan juga P3K P3K itu paroh waktu dan penuh waktu kami menanyakan waktu itu mengugat pada pemerintah Gemenpan yang diatur paroh-paroh waktu itu kriterianya apa saja sampai dengan sekarang ini di HP kami berbondong-bondong mereka menanyakan penjaga lintasan kereta pemadam kebakaran kemudian teman-teman Satpol PP yang mereka sudah bekerja tegak lurus pada kepentingan NKRI ini mohon segera dituntaskan setidaknya kesepakatan yang sudah ditempuh bersama-sama di Desember 2024 semua pegawai pemerintah yang sudah mengabdi dapat kejelasan menjadi pegawai ASM saya rasa itu yang bisa kami sampaikan mohon jawaban dan juga penjelasan yang serinsinya kendalanya apa karena apa berdasarkan informasi yang kami peroleh penetapan informasi pun juga baru kemarin-kemarin kemudian penyelenggaraan seleksi yang teman-teman di luar ruangan ini sudah menunggu baik itu PDKK dan juga pegawai negeri sipil ini juga prosesnya di BKN saya bilang mohon maaf masih jalan di tempat progresnya belum memuaskan teman BKD pun baru Jumat kalau tidak salah datang ke pusat untuk kemudian menerima beberapa penetapan formasi-formasi padahal banyak fungsi di daerah ini yang sangat menunggu kepastian kejelasan jadi melalui pimpinan kami minta untuk mendesak agar diatur setingkat peraturan pemerintah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Agung Pak Toha Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan yang saya hormati Pak Menteri Men Pan RB dan BKN dan jasarannya yang saya hormati yang pertama saya tegaskan lagi dari teman-teman tadi janji Menpan RB itu ada tiga janji kepada rakyat janji kepada undang-undang dan janji kepada komisi dua untuk membuat peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ASN yang seharusnya April sudah selesai kan tapi sampai sekarang belum ini janji ini menjadi persoalan kita semuanya akhirnya yang menanggung tidak hanya Menpan RB BKN akan tapi kita juga kita yang sering dibunyi-bunyikan masyarakat karena kita terlanjur menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 66 undang-undang ASN itu bahwa tenaga non ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya pada Desember 2024 kalau April ini belum selesai peraturan pemerintahnya apakah mampu dengan sekian juta hampir 3 juta honorer itu bisa diangkat semuanya ini pertanyaan yang paling substantif menurut saya saya kadang-kadang kasihan juga ya WA Bu Rini WA Bu ya Bu Imas kadang-kadang Pak Deputi juga Pak Ayomo ya tapi memang gak ada gak ada tindak lanjutnya ya Bu karena memang gak ada aturan yang memproses secara mekanisme prosedural yang berlaku begitu loh banyak persoalan kalau persoalan ini tidak hanya dari saya saja kemudian persoalan dari berbagai pihak dari teman-teman dari mana-mana ini gak akan terselesaikan kalau peraturannya gak ada jadi menurut saya ada kesepakatan di rapat ini nanti ada kesimpulan peraturan pemerintah yang belum muncul ini nanti sanksinya apa begitu loh Pak kemudian sekarang itu sudah ada formasi sudah ada pendaftaran juga di daerah-daerah nah pendaftaran ini mengacu pada peraturan apa peraturan menteri kek keputusan menteri kek peraturan pemerintah kek atau langsung ke undang-undang ini jadi persoalan juga karena kan mereka melakukan memproses pendaftaran PNS ataupun P3K ini kan harus mengacu pada peraturan nah secara tegas peraturan apa yang digunakan lalu saya minta tolong dijelaskan mekanismenya Pak mekanisme pendaftaran saat ini kan sudah pada ribut itu ya di semua di semua apa namanya lembaga instansi pemerintah pusat pemerintah daerah semuanya ada pendaftaran itu di lembaga kelembagaan semuanya ada nah mereka mengacu pada aturan mana lalu prosesnya kayak apa mekanisme kayak apa tentunya yang pertama kan usulan formasi kemudian penetapan formasi kemudian mengembalikan penetapan formasi ke daerah katakanlah daerah kemudian buka semacam lawongan begitu lalu melakukan pendaftaran tesnya oleh siapa yang meloloskan siapa yang punya kemenangan untuk meloloskan semuanya siapa yang nguji siapa saja ini perlu dijelaskan di sosialisasi kepada masyarakat makanya saya dulu usul kepada pimpinan 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 RP dan PKN itu kita juga punya program sosialisasi ini sangat penting karena setiap hari ditanya itu masalah itu karena menyangkut sandang pangan kehidupan mereka kerja itu kan sandang pangan kehidupan mereka jadi menjadi hal yang primer bagi mereka maka mereka pasti tanya kepada kita jadi itu aja dua hal ini kalau peraturan pemerintahnya ini apa sangsinya apa kemudian prosedurnya kok sudah dimulai ini seperti apa dan kira-kira nanti akhir Desember bisa enggak sesuai target sesuai yang sering dipresentasikan oleh Mempan RPD dan PKN itu sudah selesai enggak kalau enggak selesai gimana banyak yang komentar begini ketika kita beri informasi bahwa menurut undang-undang ASN pasal 66 begini begini Pak itu nanti anu lagi dulu 2023 begitu 2022 begitu 2024 begitu lagi ada ketidakpercayaan masyarakat oleh karena itu untuk menghapus mengantisipasi ketidakpercayaan masyarakat ini tolong berapa sih Pak Menteri ininya tenaganya itu semuanya berapa Mempan RPD sama PKN itu berapa ada 10 ribu ada enggak Pak itu kalau ngerjain kan bisa semuanya itu tinggal membagian kerja tinggal komitmen mau apa enggak gitu aja terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Pak Tauh Bambu Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Wr. Wb Saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kepala BKN Saya hormati dan seluruh jajarannya Saya ada 4 poin 5 poin yang ingin saya sampaikan disini Pak Yang pertama adalah mengenai tenaga honorer Sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Mardani tadi Cuma saya mau mempertegas lagi satu hal bahwa sampai hari ini kan data yang ada sama kita itu tenaga honorer masih sekitar 1,7 juta Sementara dalam formasi 2024 itu yang akan diterima untuk P3K itu hanya sekitar 1 juta berarti kan masih ada sekitar 500an ribu orang lagi Sementara kita telah berjanji kepada para tenaga honorer sebelumnya bahwa itu semua akan diangkat dan mendapatkan NIP paling lambat tanggal 24 Desember 2024 ini bagaimana kita menjelaskan ini nanti ke masyarakat dan bagaimana seperti kata Pak Mardani tadi roadmap penyelesaian mereka ini bagaimana apakah mereka ini akan dibiarkan terlunta-lunta begitu atau bagaimana ini kita perlu mendapatkan penjelasan Pak dan perhatian yang serius saya kira saya paham bahwa mungkin hambatannya adalah tadi itu di daerah mungkin tidak mencukupi anggaran dan sebagainya saya setuju Pak Mardani mungkin kita harus duduk bersama-sama dengan kementerian yang lain agar komitmen ini bisa kita selesaikan tepat waktu sebagaimana yang telah kita janjikan sebelumnya yang kedua Pak saya lihat mengenai prioritasi ini sepertinya tidak konsisten ini ya karena disini disebutkan pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan ini ditegaskan secara berurutan yang pertama itu adalah guru yang lulus tahun 2021 dan D4 bidan pendidik tahun 2023 artinya ini yang masa kerjanya itu masih antara 1 sampai 3 tahun padahal kita dari awal sudah mengatakan bahwa kita prioritaskan yang tenaga honorer dulu ya tenaga honorer kategori 2 ini baru masuk di prioritas kedua tadi kawan-kawan sudah menyampaikan sebelumnya tolong bagaimana supaya semua tenaga honorer kategori 2 ini bisa-bisa mungkin harus sudah selesai ini yang mereka ini bukan yang tidak lulus ini dulunya tetapi mereka yang tidak beruntung seperti kata Pak Mardani tadi ya jadi oleh karena itu prioritasi ini menurut saya harus dibalik ini Pak Menteri ya jadi kalau disini disebutkan guru yang ini yang diprioritaskan seharusnya menurut saya prioritas pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 kemudian baru menyusul yang non-ISN yang terdaftar di database ASN BKN dan non-ISN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah dan sekolah seharusnya sebagaimana kita sepakati sebelumnya formasi umum itu hanya diberikan 20% formasi daripada ex-honorer itu kita berikan 80% nah ini kok sepertinya prioritasi ini terbalik dengan apa yang kita sepakati sebelumnya aspek kedua yang ingin kami sampaikan adalah mengenai reciprocality daripada penempatan TNI Polri tadi itu sama dengan Pak Mardani kami ingin menyampaikan agar kiranya nanti itu penempatan TNI Polri ini benar-benar mengikuti sesuai dengan benar-benar asasnya adalah meritokrasi profesionalisme yang transparan dan akuntabel ya bukan karena pertimbangan pertimbangan kekuasaan dan sebagainya yang kedua tentunya adalah mengenai fungsi TNI Polri kan mereka ini boleh dikata terlatih sebagai untuk keamanan dan pertahanan negara seyugiannya prioritas penempatan mereka di aparatur sipil tidak terlalu jauh dari penempatan penempatan itu nah sebaliknya bagaimana dengan ASN yang non-TNI Polri bagaimana penempatannya di instansi TNI dan Polri itu ini kita supaya fair supaya adil kita berharap ada reciprokalitas itu yang ketiga adalah mengenai manajemen talenta dan pemberhentian Pak Menteri ya tadi disebutkan misalnya adalah pengenaan sanksi atau pemberhentian maupun penilaian daripada kinerja ini sudah bagus bahwa sebelumnya penilaian itu pakai tiga tahap sekarang cukup satu tahap yaitu hanya langsung atasannya atasan langsungnya ya tetapi ini bagaimana kita menghindari atau meminimalkan faktor subjektivitas karena ini banyak juga di daerah terutama yang kita lihat bahwa orang yang tidak masuk-masuk pun DP3-nya bagus-bagus saja disini kan tadi disebutkan kalau dia dua tahun berturut-turut kurang maka dia subjek untuk di terminate kalau tiga tahun berturut-turut cukup saja maka dia subjek untuk diberi warning lah paling tidak nah tetapi saya sepanjang saya pernah jadi bupati ya mungkin Pak Menteri juga tahu lah ini kan kalau misalnya DP3 ini diisi ya semuanya bagus Pak gak pernah saya lihat yang adanya cukup bahkan saya pernah memberikan cukup kepada salah seorang waktu itu saya diprotes Pak ini gak boleh cukup Pak loh kok gak boleh kenapa tidak boleh karena dia bilang kalau cukup itu nanti dia gak naik Pak loh justru kan kita mau menilai benar gak ini orang kerja justru kalau sepengetahuan saya dia ini jarang masuk ya tentu kita bikin cukup-cukupan aja gitu loh masih mending saya bikin cukup bukan kurang gitu ya tetapi itu mereka bilang gak bisa Pak gak boleh itu begitu nah ini nah aturan mainnya ini Pak Menteri mohon kalau misalnya tinggal satu tahap sekarang itu subjektivitas itu akan berperan cukup besar kita tahu di lapangan ya tahu sendiri lah bagaimana kawan-kawan dekat dengan dia dan sebagainya baik dan sebagainya ya kemudian yang keempat adalah mengenai data ini kan kita GovTech arahnya kan government teknologi ya semua data digitalisasi dan sebagainya tapi kita tahu ada kejadian nih ya kalau gak salah bulan Agustus yang lalu baru-baru aja ya tanggal 10 tanggal berapa itu yang data kita di-hack besar-besaran itu nah bagaimana proteksinya ini ke depan ini untuk memastikan jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya nah seluruh data kita data ASN itu nanti masuk didigitalkan itu akan rawan sekali di retas nah proteksinya firewallnya dan sebagainya ini kira-kira seperti apa nanti akan diupayakan itu dan backup sistemnya saya dengar kemarin itu ketika data kita hilang katanya backup sistemnya gak sempurna ya kita-kita kalau kita ini pernah di swasta ini ya di swasta itu kadang-kadang backupnya itu sampai 3 lapis backup 1 ditaruh di mana backup 2 ditaruh di mana backup 3 ditaruh di mana nah ini bagaimana sistem backup daripada data-data ini supaya tidak di-hack dan juga tidak dimanfaatkan yang terakhir dari saya adalah mengenai pengelolaan dana jaminan hari tua jaminan hari tuanya ASN dan sebagainya ini ini bagaimana ini ada pengaturannya di PP ini supaya taspen atau apapun itu yang mengelola itu jangan semena-mena juga menempatkan investasi itu di mana-mana pas nanti ASN itu sudah pensiun gak bisa bayar karena gagal investasi ya kita udah lihat banyak mohon maaf ini taspen ini kan tabungan asuransi pegawai negeri ya dulu namanya ya sekarang apa namanya apa masih tetap itu masih tetap ya ada tabungan asuransi nah kita tahu nih banyak asuransi ini sekarang jadi jadi masalah karena pengelola asuransi itu mengelola dananya dan kurang tepat sasaran bahkan banyak yang jadi jebol dananya nah ini tolong ini menjadi perhatian dan kalau bisa ini tolong diatur juga di dalam PP ini ya itu barangkali Pak Menteri ya last but not least pertanyaan saya apakah draft PP ini memang sudah masuk di kita nih sekarang sudah masuk ya berarti kita tinggal pelajari lagi saya kira itu dari saya pimpinan terima kasih wabillahi topik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada banyak keluhan dan saya yakin terjadi di semua daerah dan tahun yang lalu juga masih terjadi masalah dia lulus tetapi dia tidak mendapatkan SK seperti teman-teman yang lain yang ingin saya tanya kalau dia tidak mendapatkan SK apa soalnya dan kalau memang dia tidak bisa apa solusinya nah yang kedua hampir sama hampir sama semua ini tetapi saya ingin menegaskan yang K2 mungkin kalau 15an tahun itu mungkin dia K2 itu kalau bukan itu kan mereka mengabdi tapi tiba-tiba ada hajatan politik dan mereka arah politiknya berbeda akhirnya diberhentikan kemudian datang lagi yang baru dimasukkan lagi beratikan dia tidak berturut-turut ini juga pasti banyak terjadi di semua daerah nah bagaimana kemudian supaya mereka-mereka ini menjadi bagian dari yang 1,7 sekian itu sehingga mungkin tadi yang disampaikan juga Pak Madani perlu audit audit forensik itu Pak supaya masing-masing peserta ini saling mengawasi nah ini yang tidak terekam oleh kementerian karena ini kan permainan di bawah mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Kamran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 yang ini juga gak selesai-selesai. Apa mau di pending sampai periode kami selesai nih, 30 September. Terus abis itu nanti diulang lagi dari periode yang berikutnya. Bapak sih mungkin enak gak berdidatangin sama Bapak-Ibu di sana. Pintunya cuma satu di kementerian itu. Tapi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini kan mendatangi rumahnya, rumahnya sendiri, rumah rakyat yang gak bisa kita halangi. Dan kami harus terima. Jadi, saya minta mungkin kita gak bisa selesai sekarang. Ini udah lewat, satu. Tapi jangan berkali-kali kita gak bisa mengatakan gak selesai hari ini, kita tunda besok Bapak juga kemudian gak menyelesaikan tugas Bapak-Ibu sekalian. Waktu itu kami mengalah. Kan soal paruh waktu, tidak paruh waktu kan kami minta waktu itu masuk di undang-undang. Bapak-Ibu gak mau. Nanti dimasuk di PP aja. Sekarang PP-nya juga gak lengkap, gak detail. Harus diatur lagi di Pratuan Menteri. Kita tahu ini periode pemerintahan ini kan tinggal berapa bulan lagi. Jadi, pertama saya atas nama Bapak-Bapak Pimpinan Komunis II tadi tadi tegas kita kenal Bapak Tuhan. Coba roadmap-nya gimana sih? Yang betul-betul komited lah. Kalau bisa bilang gak bisa, bilang gak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama Bapak-Ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat. Kita juga gak boleh ngasih PHP-PHP terus nih Bapak-Bapak Ibu itu. Kasian Pak. Ini menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi, kita jelas. Kalau misalnya bilang Komitiden PNRB sekarang gak bisa, sekarang gak sanggup. Sudah, kita sampaikan aja. Gak sanggup. Itu yang satu. Jadi, concern kami pertama itu soal penyelesaian tenaga honorer. Dari itu pun sekian persen saja dari banyak lagi masalah tenaga honorer termasuk tadi K2 salah macam yang disampaikan itu. Yang kedua soal KSN. Seingat saya dulu, seingat saya dulu, KSN ini akan diambil kemenangannya di Kementerian. PANRB. Tapi, di dalam PP ini, ini dibalikin ke BKN. Kedua, yang ketiga, memang sudah agak rigid, agak rinci bicara tentang soal resipoklar itu ya. Cuma harus dijelaskan soal yang dari ASN ke TNI Polri-nya itu gimana? Dimana mereka itu masuknya? Kemudian soal Komite Talenta. Waktu itu kita sepakat langsung berlaku. Satu tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Tapi, di dalam PP ini, itu minta satu tahun lagi baru dimulai satu tahun berikutnya. Jadi, artinya dua tahun. Nah, selama memang satu tahun ini, bagaimana? Siapa yang berwenang untuk melakukan tugas tanggung jawab Komite Talenta ini? Emang, apa enggak ada penerimaan mutasi dan segala macam? Termasuk soal digitalisasi juga. Butuh waktu satu tahun, ya, dulu baru kemudian diberlakukan. Nah, jadi, maksud saya, ini PP udah molor empat bulan, tapi bukan makin sempurna. tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Kita kiri, kita kira molor empat bulan tambah bagus, tambah menyelesaikan masalah. kita tanya, kita tanya mau excuse, walaupun sekali lagi ini melanggar undang-undang, Pak. jelas, jelas, jelas letter di dalam undang-undang ini harus selesai enam bulan. ini butuh berapa lama lagi dan bagaimana kita menyelesaikan, menjawab peraturan pemerintah ini, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh kita semua dalam forum yang mulia ini. jadi tolong saudara menteri ini harus menjadi atensi khusus. Saya enggak tahu ini, sekarang sudah 28 Agustus. Tinggal sebulan lagi. Ya, tapi kalau kita semuanya punya niat baik dan committed harusnya sih bisa selesai. Nah, nanti kita kita dengarkan dulu jawaban saudara menteri, nanti kita cari bagaimana jalan keluar. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat. Kami mohon maaf dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemenpan dan BKN perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin. Ini baru turun perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN. Jadi, terkait dengan tugas-tugas KSN kebijakannya ada di Kemenpan RB. Tetapi karena Kemenpan RB itu tidak punya tugas-tugas eksekusi maka ada di BKN. Jadi, kebijakannya ada di Kemenpan eksekusinya ada di BKN. Maaf, Pak Menteri, jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi? Per 23 Agustus baru kemarin ya. Berarti sudah tidak ada KSN lagi? Baru keluar kemarin 23. Sehingga kami kemudian maju ke DPR. Mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan. Jadi, sekalian yang kami hormati, ada banyak sekali masukan, setuju sekali Pak Ketua, kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering, menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat, termasuk resiprokal TNI. Kami setuju termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K. Jadi minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering Pak Ketua, untuk menyempurnakan beberapa pasal karena memang perpresnya baru turun 23 Agustus, minggu kemarin, hari Kamis. Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami catat dan kami tadi disampaikan kepada PKN beberapa penuh asukan penting dari teman-teman. Yang berikutnya terkait dengan penyelesaian P3K, kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama. Memang betul menurut anggota yang terhormat, ini kaitannya dengan kita sudah paksa ini para bupati untuk segera mengaluskan formasi. Kita tunggu waktu ini agak lama ini. Kita paksa mereka kita lakukan penjelasan berkali-kali, ada yang mereka mengusulkan ada yang tidak. Bahkan sudah kita paksa mereka, jadi memang formasinya ada tapi mereka tidak mengusulkan. bahkan formasi fresh graduate dari total 600 ribu formasi yang kepakai hanya 250 ribuan. Banyak daerah tidak mengusulkan bahkan formasi fresh graduate nol posisinya. Kita tunggu berkali-kali ini supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota yang terhormat. Jadi kita sudah sampaikan. Bahkan yang kemarin atas arahan Bapak Ibu supaya auditnya tidak terlalu ketat karena mereka terlanjur kerja sudah kami berlakukan sehingga sangat fleksibel tapi mereka tetap tidak mengusulkan. Jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan considering karena sudah 2-3 sudah ada mungkin minggu ini Pak Ibu Sesmen ya sama BKN dan anggota Dewan Terhormat bisa kita kerjakan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan apa namanya isu-isu strategis terima kasih Pak Ketua nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua terutama di guru sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menkopol Hukam supaya kami tidak keliru sehingga rapat di Menkopol Hukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2 maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru khusus untuk guru karena isu yang banyak dibalik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Yang berikutnya adalah terkait dengan apa namanya dari Pak Syamsur Rizal tadi soal Tukin kami sudah tanda tangani Bapak dulu kan dari 70 minta 80 setelah 80 minta lagi 100 sudah kami tanda tangani sekarang ada di Seknek tentu ada catatan-catatan yang apa fakta integritas terkait dengan berapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya Tukin kami sudah tanda tangani sudah ada kali 100% jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek kira-kira gitu tentu ini atas waktu itu kan keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100% jadi kami sudah proses 1% terkait dengan saya setuju sekali banyak masukkan digitalisasi segera dimasukkan resip Rukal TNI dimasukkan DPP meritukrasi saya kira ini nanti segera dirumuskan terima kasih Pak sekalian yang berikutnya saya minta apa namanya terkait dengan roadmap honorer kami setuju ini basisnya data di BKN kenapa sekarang susah masuk karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal berapa 31 Desember jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN karena itu batas akhirnya nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali nanti secara teknis kami minta dijelaskan tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi nah terkait dengan permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman tetapi tidak ada satupun permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang tidak ada satupun bahkan dipermenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi kami kira ini soal prioritas tadi saya minta dari Pak Angku juga disampaikan nanti Pak Aba dan teman-teman ada masukan terakhir dari pimpinan kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyeri kami kira itu dari kami saya persilakan Pak Aba yang teknis atau kepala BKN dulu saya persilakan atau Pak Aba dulu ya silakan singkat Pak Aba baik izin Pak ini terkait dengan prioritas tadi Pak Angku ya ini prioritas itu ada 3 Pak ada THK 2 yang memang prioritasnya 1 ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk XTHK 2 nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak tetap nomor 1 kan ada guru ada nakes itu karena mereka ada prioritas maka yang prioritas dulu yang dulu tapi THK 2 nya tetap jadi dengan 3 permentan ini sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini jadi semuanya itu insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB tapi mendungakan peringkat Pak jadi silahkan kalau dia sepanjang diadaptar maka dia akan masuk sesungguhnya jadi ini marwahnya di PP 49 dikuatkan dengan undang-undang 20 Pak jadi kita mengkombinasi karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian ini tidak selesai maka kami ngambil opsi desain kami itu grand desain kami itu yang kedua Pak jadi supaya berbarengan nah izin nanti kalau konsinyering nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Kemenpan supaya ini kita tarik lagi kita taruh juga di dalam PP Pak izin tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di Kementerian yang lain Pak karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain makasih Pak baik terima kasih Pak Bapak sebuahkan Pak Kepala BKN terima kasih Pak Menteri yang berhormat pimpinan dan para anggota kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang bersifat teknis yang pertama kaitannya dengan verbal dari Pak Mardani jadi kami sudah melakukan verbal Bapak jadi ada enam kriteria untuk menetapkan verbal itu yang dilakukan antara BKN dengan BPKP BPKP khusus itu kriteria yang pertama yaitu berkaitan dengan pembayaran honorarium itu yang pertama kemudian yang lima kriteria yang lainnya itu ada SK nya masa kerja kemudian usia jabatan kemudian pendidikan dan SBTMJM itu dilakukan oleh BKN nah hasil terakhir yang memenuhi kriteria itu 72,84% yang tidak memenuhi kriteria 27,151% tapi disampaikan oleh Pak Abay tadi di dalam Kopmenpa nomor 347 itu nanti dimungkinkan untuk mereka tetap diakomodit apakah masuk B1 B2 atau B3 sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan kenapa tidak diatur di dalam BP memang kalau menunggu BP-nya khawatirnya nanti Desember 2024 malah belum selesai sebentar disampaikan oleh Pak Menteri tadi SC ini tidak akan melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023 tapi justru mempercepat nanti kalau misalnya memang harus diatur di dalam BP minimal untuk penyelesaian tenaga honorat dan wanaisen di akhir 31 Desember 2024 insya Allah bisa segera selesai ini yang pertama kemudian yang kedua kaitannya dengan Mekasisme CASN yang disampaikan oleh Pak Tohat tadi pada prinsipnya kita ada peraturannya dan ada 11 langkah yang selama ini sudah diketahui oleh para pelamar dan instansi mulai dari penetapan formasi kemudian rincian oleh BKN dan ditetapkan oleh Minpang kemudian tahapan instansi harus mengumumkan kemudian peserta harus membuat akun kemudian seleksi dilakukan setelah data itu divalidasi dengan data kependudukan jadi kita ingin data kependudukan itu dipakai dalam rangka melakukan seleksi administrasi oleh instansi yang dikatakan lulus nanti tentu akan diberikan dan diangkat kemudian ada pengumuman perulusan dan selanjutnya sampai dengan nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas sehingga itulah mekanismenya dan kami sudah sampaikan informasi ini melalui media BKN sehingga semuanya kita himpau untuk selalu mengikuti media di medianya Minpang maupun BKN terutama kaitannya dengan pelaksanaan seleksi ini jadi seleksi ini sudah kita buka pendaftarannya nanti kita tutup di tanggal 6 September dan insyaallah akan kita lakukan seleksi yang pertama tentu seleksi administrasi kompetensi dasar dan terakhir kompetensi bidang itu mekanismenya yang tadi disampaikan oleh Pak Doha kemudian nanti yang kaitannya dengan mereka yang sudah lulus tidak mendapatkan SK kami cek kembali Pak kalau datanya memang ada kami tentu akan cek BKN juga sudah mengeluarkan surat kepada para BPK ketika sudah menerima penetapan NIP oleh BKN itu segera ditetapkan diterbitkan esat pengangkatan CPNS-nya sehingga waktunya jangan terlalu molor kaitannya nanti dipersalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab jadi kamu butuh data itu kira-kira nanti akan kita cek ada permasalahan apa kenapa yang bersantan tidak mendapatkan SK kaitannya dengan data yang di-hack mungkin Pak Deputi Sinka bisa menyampaikan gambaran secara singkatnya supaya kita semuanya mendapatkan informasi yang jelas dan lebih lengkap lagi silahkan izin Pak Ketua Pak Mempan Kepala BKN kami mau tanya itu menyangkut tenaga honorer siluman udah ada gak temannya tenaga honorer siluman tidak pernah honorer ternak terhonorer sudah ada gak di dalam 1,7 tidak ada karena kita kan menggunakan verbal makanya yang terakhir itu ada namanya STPJM surat bertanggung jawaban mutlak dari PPK yang mengatakan bahwa betul-betul tenaga honorer di instansinya dan itu dibuktikan ada STPJM berarti kita mau manai memang yang bersangkutan ada dan bekerja jadi tidak ada yang siluman yang masuk di database kita tetapi faktanya tidak bekerja itu tidak ada itulah kemarin yang dilakukan persal antara BKN dan BPKP begini Pak kami punya korbannya jadi kalau Pak kemarin BKN bilang tidak ada kami gak percaya Pak kami punya korbannya bukan 100 bukan 300 lebih Pak mereka itu honorer tapi tidak bisa diraptarkan ke BKN kenapa gak bisa Pak ketika mereka meminta surat keterangan tidak diberikan bahwa kami si A sudah teranggung honorer sekian tahun blablabla gak ada itu Pak yang masuk itu justru tidak pernah teranggung honorer itu yang bikin rekomendasi Pak itu maksud saya terima kasih terima kasih Pak jadi tadi saya menurut Pak Menteri sebetulnya untuk memasukkan ke dalam database di BKN itu sudah melakukan perpanjangan jadi yang pertama tahun 2020 diperpanjang 2021 karena adanya permintaan dari para instansi banyak mereka yang belum sempat dimasukkan ke dalam database dan terakhir dengan surat Pak Menteri itu ditutup 31 Desember 2022 sehingga banyak surat ya ke BKN juga mereka ingin memasukkan tenaga honorer atau non-ASM mohon maaf di dalam database kita tentu kita tidak bisa menyetujui karena sistemnya juga sudah kita tutup aturannya dan perintah dari surat Pak Menteri juga sudah selesai nah kaitannya yang tadi kalau misalnya mereka itu apakah ada di dalam database kita sebetulnya orangnya gak ada tapi itu masuk nah itulah verbal yang saya sampaikan tadi Pak pimpinan jadi verbal itu memang kita cek yang dari enam kriteria itu kita buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada pertama misalnya kaitannya dengan pembayaran tidak mungkin seseorang yang tidak dibayar dari belanja pegawai tiba-tiba yang bersangkutan dinyatakan dia memenuhi syarat atau kriteria di dalam database kita kita sampaikan kepada instansi jadi itu Bapak baik baik Pak Ketua terkait dengan PLT tadi kami sudah mengajukan perpres untuk seleksi terbuka mungkin sebentar lagi akan turun dari Bapak Presiden begitu juga kami sedang mengajukan perpres untuk tim seleksi terbuka yang LAN sudah selesai ada tiga mudah-mudahan tidak lama lagi nanti masuk di TPA kami kira ini Pak Ketua jadi kami jika ada waktu minggu ini Pak Ketua kami izin mungkin dua tiga hari ada konsinyeri sekaligus nanti dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk konsinyeri terima kasih baik saya kira kita sudah bisa mengakhiri jadi kesimpulannya bahwa rapat kita hari ini terkait dengan soal RPP penyempurna RPP ya dan kemudian terlebih khusus nanti tolong juga disampaikan disiapkan roadmap tadi itu penyelesaian soal tenaga honorer kita akan cari waktu di dalam rapat konsinyering mungkin minggu depan kali ya setelah dua tiga dua tiga kan kita bahas anggaran dua tiga empat itu bahas anggaran empat lima enam lah di perantara itu gitu ya Pak Menurut ya baik kami ikut sekaligus nanti biar kumhannya ikut sekalian boleh nanti kita juga bawa teman-teman badan keahlian lewan tadi kan udah ada maksudnya tim yang kayak dulu lah ya tim yang dulu kita bahas undang-undang ASN isteri Tuhan dikit jadi pada saat kita memang insyaallah akan melaksanakan konsinyering itu jadi mohon apa-apa yang sudah disampaikan oleh anggota tadi dan pimpinan itu dapat penjelasannya dan konkretisasinya pada saat konsinyering itu misalnya disarankan untuk bentuk dimasukkan dalam PP perihal ini ini ada ayat pengaturan dalam PP sekitar saran terima kasih baik terima kasih Pak Ketua silahkan Pak Ketua Pak Ketua itu kan haknya pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah itu artinya apa kita harus ikut-ikut yang saya harus ingatkan tadi Menpan RB ini kan bohong dalam tanda kutip terhadap kita janjinya April terhadap undang-undang terhadap masyarakat rakyat itu apa sanksinya tiba-tiba kita ikut-ikutan bahas peraturan pemerintah kita ikut-ikutan salah juga itu Pak terima kasih ya pertama konteksnya kita bukan mau ikut-ikutan salah kalau bicara tadi pelanggaran undang-undang ya kan perintah undang-undang itu pemerintah diminta buat peraturan pemerintah paling lambat 30 April saya kira gak usah dijelaskan lagi kita tahu siapa yang bertanggung jawab tapi kita mau tidak mau suka atau tidak suka terikat komitmen dengan bapak-bapak ibu-ibu tenaga honor yang berkali-kali datang ke kita menyampaikan aspirasinya jadi walaupun terlambat PP-nya ya tapi kita punya kepentingan PP itu kapanpun jadinya itu harus menyelesaikan masalah tenaga honor itu gitu jadi bukan artinya kita ikut kemudian kita ikut-ikutan salah gitu ya udah tahulah kita saya kira kan tugas kita mengawasi mengingatkan sudah bisa sampaikan gitu tapi belum selesai kan bukan tanggung jawab kita tanggung jawab kita adalah mengawal isinya itu menyelesaikan semua yang kita sampaikan selama ini supaya diselesaikan oleh pemerintah jadi malah nanti kita tambah salah kalau kita gak kawal ini gitu jadi konteksnya itu Pak saya paham disampaikan oleh Pak Toha nah cuma soal sanksinya saya gak tahu kalau melanggar undang-undang itu kayak apa itu bukan ini kita lah itu Pak Toha kita masuk ke kesimpulan nomor 1 dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2004 Komisi 2 DPRI meminta Kementerian PAN-RB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN menjadi P3K paru waktu mekanisme kerja P3 paru waktu serta hak dan kewajiban P3 paru waktu dalam peraturan pemerintah tentang merajuman ASN setuju? belum silahkan saya ini kan lebih teknis ya yang paling substantif itu sebenarnya dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan non-ASN Menpan-RB segera menyelesaikan peraturan pemerintah yang memuat roadmap penyelesaian sampai Desember 20 penyelesaian non-ASN sampai 2024 Desember itu redaksinya kayak apa tapi maksudnya kayak begitu substansinya kayak begitu jadi ini sebagian kecil aja Pak tentang paru waktu dan sebagainya tapi yang terpenting di peraturan pemerintah itu adalah bagaimana roadmap tadi yang disampaikan ketua juga mekanisme kayak apa usahanya kayak apa juga di peraturan pemerintah itu harus dibunyikan begitu ya silahkan jangan spesifik langsung ke paru waktu pimpinan ini mengecilkan perjuangan teman-teman yang sudah luar biasa P3K cukup nanti detail paru waktu lainnya kita bahas bersama kalau ini terlalu mengecilkan kasih pimpinan ya jadi saya kira gini saja sampai tenaga non-ASN titik itu aja menurut saya ya jadi meminta memasukkan ketentuan terkait penerantangan non-ASN secara lengkap gitu nah roadmap itu kan turunan setelah dari PP selesai tapi besok kita minta dijelaskan dulu roadmapnya supaya roadmap itu bisa berjalan dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam PP kira-kira gitu ya dalam peraturan pemerintah secara lengkap dalam rangka menyelesaikan penataan non-ASN sampai Desember 2024 biar tegas di situ kan dua di atasnya Pak jadi dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tengah organisasi paling lambat tahun 2004 kalau itu meminta Kementerian PNI memasukkan ketua terkait penataan tengah organisasi secara lengkap pada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN dalam dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN oke Pak Menteri Pak Toha oke dua terhadap sejumlah 1,7 sekian orang tanda UNRES yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K Komisi Dua Reperim meminta kemudian PAN dan BKN memastikan seluruh tangga OSN dapat diangkat menjadi P3K pada setiap P3K P4 serta bagi tenaga onresan yang tidak lulus seperti tidak lulus reksi P3K P4 atau tidak dapat mendapat langsung ditetapkan menjadi P3K per waktu ini otomatis kan ini ya kan ya artinya poin dua ini turunan dari poin nomor satu detailnya itu ya saya agak terkritik dengan kata serta bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus koleksi P3K itu sama tetap terdaftar di BKN atau tidak kata serta bagi non-ASN yang tidak lulus seleksi bisa terdaftar saya jelaskan pertanyaannya Pak mohon izin Pak ketua jadi di dalam seleksi apa P3K tahun 2024 ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak apa panjang lebar ada tiga level yang akan dimasukkan di dalam peserta seleksi yang pertama adalah THK2 yang kedua adalah yang mereka terdaftar di dalam database non-ASN dan yang ketiga adalah mereka yang belum terdaftar di dalam database non-ASN jadi kalau kalimatnya hanya yang terdaftar di dalam database non-ASN maka nanti ada yang mereka yang ikut yang prioritas ketiga itu menjadi tidak masuk di situ padahal di dalam sistem seleksi kita 2024 ini sudah memasukkan mereka yang tadi Pak ketua sampaikan yang 1 juta lebih yang belum masuk di dalam database non-ASN ataupun Pak Junimar tadi mengatakan masih ada nih yang belum masuk di dalam database non-ASN nah itu kita akomodasi yang masuk di dalam prioritas ketiga jadi ini harusnya seluruh tenaga non-ASN yang kita masukkan di situ jadi posisi mereka yang kelulusan yang berdasarkan peringkingan dengan standar prioritas tadi THK 2 dulu kemudian non-ASN kemudian baru masuk yang di luar database non-ASN begitu mereka masuk mereka kemudian menjadi P3K paru waktu yang mereka yang sudah mendaftar tadi gitu Pak Ketua baik cukup amat ya saya setuju Pak Ketua tapi jangan sampai anak kalimat ini membuat THK 2 dan prioritas 1 dan 2 tadi tergantikan oleh prioritas 3 ini gitu lah pastikan tidak gitu kena diurut ya ya tujuh ya sebentar Ketua itu supaya enggak ambigu setelah tahun 2024 itu titik titik kemudian dimulai tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi ini atau yang tidak dapat mendaftar langsung ditetakkan menjadi PPK paru waktu poin kedua itu serta bagi tenaga itu enggak usah itu kok kayak serta itu kata sambung yang menyetarakan antara kalimat pertama dan kedua kalau ini kalimat ini kalimat yang atas sama yang bawah ini bertentangan karena yang atas itu memastikan seluruh tapi ada juga kepengecualian gitu loh yang tidak lulus dan tidak mendaftar itu oke tadi bagi tenaga non-ASN enggak usah bagi pak tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi B3K atau yang tidak mendaftar enggak usah pun lah pun itu dalam bahasa inggris both ya yang tidak Tuhan ini di SD pelajaran bahasanya kayaknya cum laude kali 9 mohon izin Pak Ketua mohon izin Pak Ketua terkait dengan kalimat yang terakhir ini kan dari awal kita menyepakati bahwa mereka yang akan diangkat menjadi B3K itu harus melalui proses seleksi artinya apa mereka wajib untuk mendaftar jadi kalau mereka kemudian tidak mendaftar kemudian diangkat kan jadi enggak konsisten kita dengan ini jadi yang dimaksud tadi tenaga non-ASN itu adalah yang tidak terdaftar tetapi mereka wajib untuk mendaftar selagi mereka mendaftar dan mereka ikut ujian maka mereka kemudian bisa diangkat menjadi B3K paru waktu yang kalau mereka tidak mendaftar kan tidak bisa kita angkat Pak Ketua jadi di kalimat yang terakhir itu mestinya tidak ada Pak Ketua jadi yang tidak mendaftar itu ya kemudian bisa diangkat kan enggak mungkin bisa dilakukan jadi tenaga non-ASN yang tidak lulus reksi B3K paru waktu langsung dituarkan menjadi B3K paru waktu ketua betul iya kan masalahnya di beberapa daerah sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi disuruh buka formasi tapi enggak buka formasi maka apa itu kompetensinya yang sesuai dengan ininya ini enggak ada lawangan bagi dia padahal dia sudah honorer lama banget mungkin sepuluh puluhan tahun tapi enggak ada formasi ini yang mungkin yang dimaksud dengan tidak bisa mendaftar ini masalah banyak itu izin Pak Ketua menambahkan patoha beberapa yang sudah terdaftar di BKN itu tidak bisa mendaftar karena memang tidak ada formasi contoh kami di DKI kita memutuskan SD SMP yang sudah terdaftar di BKN tetap bisa diangkat khusus untuk DKI mereka memang membuat peraturan cuma membuka formasi SMA ke atas nah kalimat bahwa sudah terdaftar di BKN dan tidak ada formasi mestinya tetap diangkat jadi P3K itu belum tercantum dalam kesimpulan kita jadi saya tambahkan lagi Ketua tidak hanya ini sama atau beda ini kasusnya yang sama Pak Ketua Pak Meren sama Pak Ketua samanya begini sudah ada di BKN tapi tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi yang dibuka oleh Pemdanya sehingga kalau tidak mendaftar kan tidak bisa padahal sudah ada di BKN tapi gimana kok bisa ada di BKN kalau tidak daftar bisa tidak gitu ada nama langsung masuk di database-nya BKN tapi tidak ada formasi ini ada bisa terjadi gitu ya bisa terjadi seperti itu Pak Ketua karena ada jabatan-jabatan yang kemudian memang tidak tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ada jabatan-jabatan yang kemudian yang bersakutan tidak eligible misalnya teman-teman instansi itu masih memasukkan data pengemudi yang sebetulnya formasi pengemudi itu sudah tidak ada mereka juga masih memasukkan data yang terkait dengan cleaning service padahal formasi cleaning service itu sudah tidak ada gitu nah sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat misalnya kan sebanyak dari cleaning service ataupun pengemudi sorry kalau itu kan kebalik dengan itu Pak artinya kan ada formasi yang dikirim oleh daerah kan tapi tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di BKN betul formasinya itu tidak ada tidak diusulkan karena memang tidak boleh diisi formasi itu tetapi di dalam database non-ASN tetap diusulkan tetap diusulkan oleh instansi judul jabatannya itu adalah pelaksana tapi begitu kita baca urayan tugasnya ternyata yang bersangkutan adalah pengemudi disitu nah itu yang kemudian tidak bisa mendaftar tapi boleh gak mereka mendaftar sepanjang dia boleh mendaftar tetapi tidak pada kualifikasi pendidikan apa pada jabatan pengemudinya dia kalau di instansinya menyediakan formasi jabatan untuk arsiparis misalnya karena yang bersangkutan punya kualifikasi pendidikan bisa memenuhi kompetensi di arsiparis maka dia bisa mendaftar walaupun di dalam database-nya dia terdaftarnya sebagai pengemudi itu ya tapi itu case yang lain lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Madaresa sama Pak Toha ya yang disampaikan Bapak-Bapak ini kan adalah mereka daftar ya bukan bukan daftar namanya ada di database ya tapi tidak diusulkan oleh daerah karena memang daerah tidak buka formasi ada begitu ada terus mereka masuk database-nya dari mana ya database-nya sendiri kan dicatatkannya itu adalah di tadi di 31 Desember terakhir 31 Desember 2022 Pak Ketua ya langsung mereka masuk ya mereka masukkan tanpa ada instansi tidak ada instansi Pak Ketua jadi instansi itu mengusulkan nama-nama yang memang menjadi tenaga honorer di instansinya mereka batas waktunya itu adalah di 31 Desember 2022 tetapi formasi 2024 ini itu kan ditetapkan diusulkan baru sekarang Pak Ketua jadi ada lag waktu di situ Pak Ketua Pak Ketua jadi sebetulnya kan usulan mereka itu terbentur anggaran nah oleh sebab itu dari capman kan kita itu memberikan ruang yang di luar itu dia boleh mendaptar dan jabatan pelaksana itu khusus tenaga honorer itu yang SD itu boleh SD SMP itu kita bolehkan Pak karena banyak dari mereka yang SD SMP tapi itu khusus untuk honorer ini jadi ketika ada jabatan pelaksana tadi sampaikan Pak Hermen dia pengemudi dia jabatan pelaksana aja penata apa dia daftarnya ke situ jadi yang harus mengarahkan itu BKD-nya Pak jadi BKD mengarahkan Anda walaupun tidak ada formasi Anda boleh mendaftar nah begitu mendaftar dia ikut seleksi maka dia jadi paruh waktu Pak jadi statusnya itu sudah berubah dan kita usulkan tetap dapat SK sebagai P3K dalam hal nanti anggarannya sudah cukup dia tidak perlu tes lagi dia bisa langsung diangkat menjadi P3K yang penuh kurang lebih begitu Pak skenario grandisiannya Pak Menteri itu di dalam Permen PAN-nya itu seperti itu jadi sebelumnya di dalam Permen PAN itu lebih ini lagi Pak lebih memberikan ruang yang lebih besar Pak Ketua terima kasih Pak itu nanti dijelaskan waktu di roadmap itu ya di kita considering nah untuk kembali ke sini berarti kalau dengan kebijakan itu dimungkinkan dong tadi ya yang tidak daftar tadi itu sebenarnya kan menunggu izin Pak Ketua saya izin norma nomor tiga bagi honorer yang terdaftar di BKN dan tidak diajukan formasi tetap bisa diangkat menjadi honorer paru waktu itu harus ada kalimat karena kita nanti begini pimpinan 1,7 katakan 1,6 sudah bisa kita angkut 100 ribu yang tidak terangkut itu tetap harus kita bertanggung jawabkan karena mereka mau daftar kan ini pimpinan data ini kan sudah sejak puluhan tahun yang lalu sementara aturan yang dibuat formasi itu baru tetap saja tidak terangkut semua kita tetap harus memasukkan satu norma bahwa mereka yang sudah terdaftar dan memang sudah dicek tidak ada yang siluman tetap bisa diangkat harus ada norma itu pimpinan ya enggak cuk tadi kan sebetulnya kita sudah masukkan itu atau yang tidak dapat mendaftar atau kita lebih detail lagi kayak tadi ya seperti yang disampaikan Pak Madan itu Pak Ketua jadi normanya diatur tersendiri alamatnya juga jelas mereka yang tidak ada formasinya arahnya jelas jadi pelaksana di SD atau apa tadi itu ya enggak maksudnya ya itu teknis lah ya mau kita buat poin sendiri atau tidak sebenarnya kan nyambung ini jadi kita tambahin aja jadi tadi ya tenaga non-SN yang tidak lulus seleksi tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu yang dulu jadi tenaga non-SN yang tidak lulus seleksi PDK 4 dapat ditetapkan menjadi PDK per waktu langsung aja tenaga non-SN yang sudah mendaftar sudah terdaftar dalam database BKN dan tidak tidak diusulkan dan tidak diusulkan dalam formasi rekrutmen 24 tetap diangkat menjadi P3 kargu waktu belum belum mantap aduh sudah enggak belum iya sudah itu dulu selesai baru nanti Pak Tuhan oke silahkan Pak Tuhan ya jadi jadi yang tidak bisa mendaftar itu tidak hanya itu satu yang tidak bisa mendaftar itu karena kalau dikemenak itu dia lulusan tarbiah tapi dia ngajar dia seharusnya ngajar tapi dia jadi penyuluh misalkan dia lulusan dakwah tapi dia ngurusi administrasi tidak linier itu itu gak bisa mendaftar yang kedua itu tadi yang disampaikan lulusan SD SMP SMA itu karena memang gak bisa mendaftar karena kompetensinya gak ada seharusnya BKN ini seharusnya mohon maaf ya apa adanya usulan dari daerah itu namanya itu jangan pelaksana mengakomodir karena banyak sopir penjaga sekolah cleaning service ini yang banyak malahan yang mereka gak bisa apa-apa gak bisa mendaftar kemudian kemudian yang ketiga karena memang tidak ada formasi jadi yang tidak bisa mendaftar itu tiga tiga ini yang menurut saya jadi tidak hanya ini aja yang tidak diusulkan dalam formasi itu jadi yang harus di apa kita cari solusinya ini Pak Toha itu yang saya katakan kalau kita cari lagi itu lebih dari 1,7 banyak kasus yang seperti yang saya kasih Pak Toha tadi dulu saya pernah sampaikan misalnya soal tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah di puskesmas gitu ya mereka gak jelas itu mereka diangkat sebagai tenaga sukarela namanya tapi gak ini nah makanya waktu itu kita apa namanya ya mengikhlaskan lah ya karena yang 1,7 juta ini udah jalan ini kita selesaikan dulu yang ini gitu tapi apakah ini menyelesaikan masalah menajemen SN belum belum masih banyak lagi jadi gini keadilannya itu gak ada karena begini yang cleaning service lulusan SMA ya kemudian yang sopir itu 30 tahun tapi yang sesuai dengan formasinya itu baru 5 tahun itu yang diangkat itu yang lolos yang 30 tahun itu gak ada bahkan kalau menurut itu hilang ini yang gak adil menurut saya karena dia benar-benar honornya sudah 20-30 tahun ya masalahnya itu benar-benar artinya nanti didasarkan pada lamanya mengabdi aja ya maksudnya begini yang kasus-kasus kayak gitu sekarang belum tentu masuk yang 1,7 nah apa yang disampaikan Pak Toha itu udah masuk kesimpulan kita yang dulu bahwa ini baru tahap pertama kita nyelesai yang 1,7 ini dan saya waktu itu bilang apakah ini menyelesaikan masalah secara seluruhan tentang tanggung jawab belum jauh dari masalah selesai makanya waktu itu kita minta kalau bisa bukan kalau bisa harusnya PP ini juga bisa menjangkau ya menjangkau atau menjawab persoalan setelah 1,7 gitu itu yang yang saya nanti minta jadi PP ini bukan hanya mau kita buat nyelesaikan yang 1,7 ini tapi masih banyak lagi tenaga-tenaga honor yang lain yang memang belum tenaga honor yang belum selesai tapi mungkin ya belum bisa kita selesaikan sekarang lah ini aja ribet gitu 1,7 apalagi nanti nambah itu itu tadi waktu itu Pak Saudara Menteri mengatakan ya kalau kita masuk lagi ke situ yang ini gak selesai-selesai nanti ini gitu saya paham yang disampaikan Matoha dan saya juga banyak itu ditampil saya yang kayak begitu ya kita cuma bisa bilang ya bersabar jaminannya apa jaminannya itu PP ini gitu jaminannya PP ini harus bisa menjawab menjangkau nanti urusan mereka bisa setai pada perode setelah 1,7 selesai gitu nah untuk yang 1,7 menurut saya ini yang bisa kesimpulan ini yang bisa kita ambil secara maksimal izin ketua sedikit ini saya cuma mau pertanyakan waktu itu kan kita sudah sepakat bahwa yang sudah berusia masa kerja sekian tahun ke atas tidak ada seleksi tetapi hanya ya artinya ada afirmasi terhadap masa kerja mereka disini kok masih ada seleksi itu pertanyaannya bukan itu kan istilah jadi kita tetap saya waktu itu pertanyaan Pak Om Punuh saya tanya clear tuh waktu itu ada skema alur yang disampaikan oleh Kemenpan ini saya bilang bahasanya seleksi atau ini jadi memang tetap bahasanya seleksi tapi api afirmasi gitu gitu tetap karena kalau enggak kita buat seleksinya nanti ya siluman-siluman itu Pak jadi seleksinya administratif lah kira-kira begitu administratif Pak gitu ya koreksi ketua ini biar enggak bias dan bagian tiktok juga ini kan di poin 2 itu penamanya dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi penerimaan P3K tahun 2004 tenaga nulis tidak lulus seleksi ini nanti jadi viral ini Pak sementara kan selama ini termasuk di tiktok statement menteri itu seleksi itu hanya untuk memvalidasi untuk mendapatkan NIP atau NIC nah itu Pak nah ini mesti disempurnakan bahasanya jadi tidak ada istilah tidak lulus seleksi Pak Pak Kutua nah reaksi gimana saya silahkan kawan-kawan boleh boleh izin Pak masukkan Pak Pimpinan jadi izin Pak Pimpinan barangkali yang ini kita bagi dua aja jadi yang pertama titik dua yang poin pertama bahwa bagi tenaga non-ASN yang mendaptar sesuai formasinya maka dia dapat jadi P3K poin keduanya bagi mereka yang tidak terdapat formasi jadi kita enggak bicara seleksi Pak yang tidak terbatasnya maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu oke jadi bahasanya mungkin itu izin Pak Ketua jadi yang pertama memastikan selu-tua TN dapat diangkat menjadi P3K pada formasi jadi pakai seleksi kan Pak jadi pada seleksi 2024 titik 2 mungkin poin 1 atau poin A 2A 2A disitu di enter mungkin ya ya poin A ya oke ya tenaga non-ASN tidak tenaga non-ASN yang mendaptar dan mendapatkan informasi maka ditetapkan menjadi P3K bagi tenaga non-ASN yang oh ini yang pertama dulu ya ya tenaga non-ASN tidak usah pakai bagi kata Pak Tuhan iya Pak nanti bagi-bagi kata tenaga non-ASN yang terdaftar yang mendaptar dan yang mendaptar Pak Ijin yang mendaptar dan terdapat formasi dan yang tenaga yang mendaptar dan sesuai dengan formasi jabatannya dan sesuai dengan formasi formasi yang diusulkan boleh Pak ditetapkan ditetapkan menjadi diangkat diangkat menjadi 3K terus yang B nya sampai situ saya selah dulu ketua ini jadi permasalah jadi yang keduanya tidak ada formasi Pak jadi baru waktu itu aja Pak di kopi yang atas jadi pemerintah daerah misalkan membuka formasi tenaga kesehatan disitu honorernya tenaga medis itu katakanlah 4 tapi hanya membuka 2 oke semuanya semuanya mendaftar semuanya mendaftar nanti kan hasilnya yang lolos pasti 2 tidak 4 kalau kalimat ini dibunyikan begini oh saya sudah mendaftar kok enggak di angkat padahal informasinya 2 ini mendaftar tapi tidak sesuai informasi Pak maka nanti poin keduanya kita masukkan bagi yang mendaftar tapi tidak sesuai informasi maka kemudian gini-gini gini gitu Pak gini gitu jadi ada formasi dokter 4 gitu betul kemudian yang daftar eh yang daftar 6 katakanlah gitu ya yang daftar 6 berarti kan yang lolos 4 kan ya yang lolos 4 kan karena yang daftar apa formasinya hanya 4 betul padahal yang daftar 6 ya maka yang 2 akan tanya ini kan tenaga yang mendaftar dan sesuai formasi saya sudah mendaftar dan sesuai formasi kok saya gak diangkat ya makanya itu yang saya bilang Bapak nyelanya kecepatan yang mau Bapak sampaikan itu nanti di poin B nya gitu loh maksud saya Pak tuntaskan yang B dulu pimpinan iya gitu loh makanya itu di atas itu juga salah nanti itu kita perbaiki dulu jadi kalau memang mau dibagi itu gak bisa langsung tenaga tenaga non-SN dapat diangkat menjadi P3 pada saya nomor 4 titik 2 nanti itu kita jadi tenaga non-SN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3 itu tau nah tenaga non-SN yang mendaftar dan tidak sesuai dengan ya dan tidak sesuai dan tidak bukan tidak sesuai gak dan tidak dalam formasi yang diusulkan ya tidak dalam dalam formasi yang diusulkan diangkat menjadi P3K paru waktu izin ketua itu kelihatannya masih membingungkan juga karena formasi yang diusulkan seperti kata Pak Tuhan dia formasinya diusulkan ini jumlahnya yang tidak memenuhi kan jumlahnya ini harus ada kata-kata jumlah mungkin yang tidak tertampung di dalam formasi yang diusulkan karena jumlahnya kan tadi 4 tetapi yang diterima cuma 2 nah pertanyaan berikut adalah yang diterima cuma 2 ini harus jelas juga bagaimana menseleksi mereka kan afirmasi dari waktu masa kerja tadi itu itu supaya mereka jelas nanti ada salib-menyalib juga wah 2 yang diterima wah kok emang muda yang lebih diterima izin Pak Irina dari menjelaskan yang tadi misalnya tadi ada formasinya ada formasi 2 kemudian ada yang mulai sayangnya kan 4 nah otomatis mereka semuanya tes diambil lah berdasarkan ranking otomatis jadi yang kata ranking 1 dan ranking 2 itulah menjadi P3K penuh waktu yang 2 ini tadi kan sudah ikut seleksi sudah ikut tes tapi karena dia ranking 3 dan ranking 4 gak bisa dia menjadi P3K penuh waktu karena formasinya hanya 2 makanya jadi baru waktu jadi A dan B saja pimpinan yang C nya bisa kita hapus karena sudah masuk di A dan B jadi tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak dalam usulan formasi ya tidak terdapat dalam usulan formasi tidak terdapat tidak terdapat dalam usulan formasi koma maka diangkat menjadi P3K parwakul ini jumlah ya apa yang dimaknai tidak terdapat itu jumlah ya tadi sampai kenal dari Pak Ongu tadi jumlahnya formasinya ada hanya jumlahnya tidak sebanyak mereka yang ada di dalam tenaga non-ASN boleh dimasukkan Pak Ketua sesudah tidak terdapat dalam usulan formasi dan atau jumlahnya tidak sesuai langsung diangkat maksudnya jumlah tidak sesuai dengan apa nih iya kan itu sudah terdapat dalam usulan formasi pokoknya makna dari tidak terdapat dalam usulan formasi itu ya jumlah jadi izin Pak pimpinan jadi kalau kita bicara formasi itu pasti bicara jumlah Pak iya pasti bicara jumlah Pak formasi itu kan susunan jumlah pegawai blablabla itu definisinya kurang lebih begitu Pak oke menurut masuk C-nya hapus iya kan C-nya hapus ya nah tinggal diatasnya berbaik gitu terhadap sejumlah 1,7 sekian tenaga non-ASN yang tetap dalam data web sebaikan yang belum diangkat menjadi P3K Komisi Rp. meminta Komisi Rp. memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K dengan ketentuan titik 2 iya dong P3K tahun 24 P3K tahun 24 oke ada lagi masuk Pak penerima oke ya oke BKN Pak yang meminta Kementerian PAN-RB itu kan sebetulnya berbicara kebijakan Pak jadi Komisi 2 Komisi 2 DPR ini meminta Kementerian RB menyiapkan kebijakan terkait pengangkatan P3K dan BKN memastikan seluruh menilai gitu Bapak tambah Udah straight to the point straight to the point aja Bu kebijakan kebijakan tuh detailnya kan oh ya setuju ya oke tiga terdapat tenaga non-ASN yang terdata dalam database P3K yang namun sani sudah berhenti bekerja termasuk tenaga non-ASN di Kabupaten Manggara Timur Komisi 2 DPR ini meminta Kementerian PNB meninjau ulang kembali keputusan Menteri PNB tentang mekanisme selesai ketiga tempat agar tenaga non-ASN yang terdata dalam database P3K tetap bisa mendaftar seleksi sampai ke-3K tahun kemudian masih pun tidak lagi aktif bekerja ini ada surat masuk terdapat tenaga non-ASN yang terdata dalam database PKN namun sani sudah berhenti bekerja termasuk tenaga non-ASN terdapat di data non-ASN terus terdapat pendapatan terseleksi karena tidak memiliki persyaratan di rumah persyaratannya salah satunya untuk kerja aktif misalnya di sana karena apa bukan 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 oh gitu ya nanti kita ke sana Pak jadi begini ada dua kebijakan yang berbeda antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang sekarang jadi pada saat pemerintah sebelumnya karena ada penghematan anggaran mereka diberhentikan mereka diberhentikan tanpa ada alasan nah apa tapi sudah terdaftar di database gitu loh nah kemudian akhirnya ikut seleksi lulus tapi tidak diterima karena memang pernah diberhentikan gimana coba kamu jelasin izin gitu loh sedikit aja menimpali itu juga kes seperti ini banyak terjadi di kota tidak saja disitu Megara Timur banyak di tempat saya betul ketua saya di Solok Selatan sama kayak gini termasuk kan nona di kawan kan itu termasuk contoh aja contoh jadi nanti gak usah disebutin di Manggari Timur soalnya masuk suratnya yang Manggari Timur pak oke suratnya itu yang gak pakai surat pun jadi aspirasi kita oh iya makanya nanti kita kita perbaiki seluruh Indonesia lah itulah gimana gimana jelasin 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 izin Bapak Ibu yang sekalian menjelaskan terkait poin kesimpulan nomor tiga itu ada beberapa tenaga honor di Kabupaten Manggari Timur yang diberhentikan oleh Bupatinya pada sejak Januari tahun 2023 padahal 860 tenaga honor itu sudah terdata di database BKN hanya saja di peraturan P3K terkait seleksi PPK 2024 nomor 347 itu ada persyaratan harus bekerja aktif minimal dua tahun berturut-turut sehingga yang diberhentikan ini tidak bisa ikut mendaftar karena tidak memenuhi persyaratan sementara dia sudah terdaftar di database nah ini bagaimana untuk memastikan mereka tetap bisa ikut seleksi atau tetap bisa diangkat menjadi P3K terima kasih udah ngangguk-ngangguk kepala BKN udah tahu kan berarti kan masalahnya kan tahu Pak gimana gimana coba iya Pak sebetulnya memang di P3K 47 itu kan persyaratan utamanya pada saat dia mendaftar seleksi itu memang posisinya masih aktif di situ kita memanainya kan memang tenaga non-SN itu kan memang betul-betul sudah aktif karena memang ada permintaannya itu kan merubah P3K 47 termasuk mereka sudah diberhentikan karena sudah masuk di dalam database kalau kita lihat alasannya tadi diberhentikan karena tidak punya anggaran tentu kan mereka juga mungkin kalau diangkat kembali juga anggarannya kan belum tentu ada karena kemarin kan alasannya kan anggarannya tidak punya ini menurut kami kalau memang alasan anggaran menjadi tidak konsisten kemarin diberhentikan karena tidak punya anggaran sekarang pengen itu diangkat kembali ini menjadi pertimbangan Pak Pimpinan itu kepala daerahnya sudah ganti Pak iya jadi mereka apa namanya ya kita bisa kira bukan hanya di sini banyak yang kayak gitu ya nah gimana nih solusinya nih izin Pak jadi basis dari pengangkatan kita ini kan kita juga kan dilihat publik ya kebutuhan dan kinerja Pak jadi ini datang juga ke kami kami juga melakukan konfirmasi juga jadi memang dari sisi kebutuhan memang sudah beberapa terpenuhi sehingga kontraknya habis dan sebagainya tapi kalaupun memang ini akan diakomodir kalau menurut saya harus ada kriteria karena juga ada yang berintinya karena dipecat karena dia tidak berkinerja dan sebagainya jadi kalaupun ini harus ada norma yang mencerminkan bahwa memang tetap ini untuk memelihara kinerja organisasi jadi artinya kalaupun ini yang berhenti bekerja itu kriterianya yang seperti apa gitu ya seperti apa atau karena dia dirumahkan dulu tidak ada anggaran tapi setelah ada anggaran dia misalnya boleh tapi kalau menurut saya kalau diakomodir harus ada kriteria Pak karena yang berhenti itu dengan berbagai macam Pak betul terima kasih Pak nah jadi maksud saya begini ini kan sebetulnya peristiwa yang juga kita harus respons dan tanggapi tapi tidak untuk nyelesaikan masuk yang sekarang kan gitu ya jadi kita kita gak adil juga kalau gak merespon mereka tapi juga gak mungkin kan masuk yang sekarang ini kan udah jalan tapi tetap harus kita masukkan untuk saya karena kejadiannya bukan hanya di yang kedua saya setuju yang sampaikan oleh Pak Debuli tadi bahwa memang harus tahu dulu kita penyebab berhentinya kenapa jadi bukan karena ada kasus yang paling bisa ditoleri ya tadi itu dan biasanya kalau pemberian pemerintian masal itu kan kena soal itu kan anggaran kalau yang kasus-kasus itu kan gak masal satu dua tiga orang jadi jadi usul saya begini terdapat terhadap itu bukan terhadap terhadap tenaga non-SN yang terdata dalam data BSPK yang namun saatnya sudah berhenti bekerja karena ya kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran nah itu hilang ini tuh termasuk kabupan Manggarai nya tuh koma komisi 2 RIPRI meminta penempat yang meninja ulang kembali kursi sampah tentang agar tendaga non-SN yang terdaftar dalam database BSPKN tetap bisa terdaftar terdaftar selesai menampaikan meskipun tidak lagi waktu pekerja jangan sampaikan yang sudah berhenti 10 tahun kebelakang oh ya berapa lama mungkin apa 2 tahun terakhir atau apa gitu 5 tahun terakhir oh kelamaan Pak kelamaan kasian Pemdanya 3 bulan lah atau 3 bulan terakhir atau paling lama 1 tahun ya paling lama 1 tahun jangan berhenti terkait anggaran dalam 1 tahun terakhir ya kan oke oh ya 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 benar-benar kalau kasus Manggarai Manggarai Timur ini berhentinya Januari 23 COVID berarti COVID berarti COVID COVID ya dalam COVID berarti 2 tahun ya 2 tahun lah ya 2 tahun ya oke 2 tahun terakhir ya ya Sama Menteri oke jangan jangan dibatasi ketua jangan dibatasi karena itu tidak hanya karena anggaran 2 tahun ini ada beberapa hal yang lain kasus yang lain sebelum-sebelumnya sudah begitu bukan karena anggaran ya tapi kalau misalnya kita buka lagi ini nanti orang mau pensiun tahun depan berarti 30 tahun yang lalu juga dia bisa datar lagi Pak Pak disini pimpinan silah karena basisnya karena yang ada dalam database database itu kita buka tahun 2020 timur tahun yang lalu itu kan berarti kan sebelum tahun 2020 sehingga dia belum masuk ke database jadi sebetulnya tanpa di ini pun juga udah bisa udah otomatis ya udah kunci di database ya iya oke 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 berarti gak perlu ada 2 tahun dong ya tapi udah 2 tahun aja gak apa-apa oke bentar pimpinan saya nomor 3 setuju tetapi yang terpenting di kesimpulan kita justru mestinya ada political will bahwa komisi 2 dan pemerintah bersepakat untuk melonggarkan aturan 30% pengangkat pelapon belanja pegawai kalau itu tidak dilonggarkan maka tidak jalan karena semua daerah gak akan mau mengajukan dan tidak akan mau mengangkat karena semuanya maksimal di peraturan Menteri Keuangan memang 30% pelanja pegawai padahal kita ingin menyelesaikan ini nah aturan itu di 2024 mestinya dihilangkan sehingga dia bisa mengangkat semuanya honorer yang terdata di BKN kalau tidak ada itu pimpinan seperti Pak Menteri tadi sampaikan walaupun Pak Menteri sudah berteriak teriak agar Pemda segera mengajukan formasi semua Pemda lebih takut kepada ancaman peraturan Menteri Keuangan kalau lewat 30% belanja pegawai maka akan kena berbagai macam sanksi dikaitkan dana alokasi umum dan dana transfer daerah kalau itu tidak kita state pimpinan 1 2 diatas itu susah untuk menjadi kenyataan itu bagus yang masuk kesimpulan kita pimpinan maksudnya di luar ini nanti ya ya saran pimpinan saran dikit aja yang disampaikan oleh Pak Mardani itu bagus sekali tapi tidak kita letakkan bagian yang terakhir susah nanti terlepas dari 3-4 segala macam terakhir 5 atau apa lanjut ke-4 sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen SN serta penguatan pengawasan sistem merit Komisi DPR meminta Kementerian PP konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen SN secara nasional paling lama satu tahun terhitung sejak Undang SN diundangkan sebagai manamanat 63 Undang-Undang Undang-Undang ini soalnya kita kan kita kan justru mengawal supaya tidak terjadi pelanggan Undang-Undang lagi jadi ini normatif sebetulnya mengingatkan di sini Pak Ketua tidak masuk ini tapi yang kembali kepada nomor 2 dan 3 itu kita tanya ke BKN apa memang sudah habis kira-kira mereka-mereka yang belum termasuk dan masih bekerja di sana misalnya tenaga satpol tenaga kebersihan apa ini tidak kita perhatikan di daerah-daerah itu kira-kira bagaimana kuncinya di database tadi Pak jadi kesimpulan Pak di awal sudah memberikan database itu sudah jadi kunci semua kalau mereka masuk di database pasti dianggut pimpinan izin satu lagi ke Pak Yomo BKN Pak Yomo Pak Menteri Satpol PP include kesemuanya dalam kesepakatan kita kan jawab Pak benar Pak ya kalau yang tidak kita itu kan tadi sama dengan Pak Dibuti kan ada cleaning maaf tenaga pengamanan Satpol PP itu kita amanah bukan tenaga pengamanan itu kan satpam iya dia kan jadi namanya kan disesuaikan kan disesuaikan jadi tidak lagi Satpol PP namanya jadi nomin klaturnya apa tadi yang keras Pak Yomo nomin klaturnya apa yang untuk Satpol PP mereka itu harusnya ASN loh di Undang-Undang Negalu sekarang kalau gak jelas dosa kita jadi di Undang-Undang itu sebetulnya kan Satpol PP itu harus diisi PNS tapi karena memang tidak boleh B3K kemarin Pak Bapak nyampaikan namanya yang kita berubah supaya tidak melanggar Undang-Undang dan di database kita memang sudah ada sebanyak 55.600 namanya Tenaga Trantip Satuan Polisi Pramung Peraja kemudian satu itu apa oke baik ngomong masih disitu saya tanya Pak jadi Sopir Klinik Service apa itu disitu formasinya apa bunyinya tenaga pelaksana atau apa ini Pak salah satunya penata operasional tenaga operasional jadi begitu mereka mendaftar ke situ Pak karena sudah Sopir dia mau mendaftar sebagai tenaga operasional tidak diterima Pak di pendaftarannya sana kenapa Anda kan Sopir kalau mendaftar kalau ini ya boleh karena nomenklatur Sopir diganti penata operasional jadi kita memunculkan jabatan yang sifatnya jenerik Pak masalahnya SK-nya dari dulu itu Sopir itu disetarakan Pak SK-nya dari dulu Sopir kemudian daftar itu jadi tenaga pelaksana itu gak bisa karena dia Sopir SK-nya gitu Pak itu masalah loh Pak ini tergantung BKD-nya Pak sudah kita sosialisasikan juga kemarin kita juga baru zoom ya dengan teman-teman BKD gitu Pak karena kemarin kita ada konversi dari jabatan-jabatan yang bukan jabatan ASN ke jabatan ASN yang ditetapkan gitu Pak supaya ngangkat juga Pak nomenklatur itu gak terlalu jelek bagi teman-teman itu saya kira nomen apa namanya apa sosialisasinya yang harus lebih lebih detail lagi Pak ke bawah itu ya oke yang kelima ini penutup kalau tadi usulannya Pak Madani sama Pak Asam Suriza mau dimasukin itu apa tadi sebelum yang lima izin Pak Ketua Komisi 2 dan Komisi 2 dan Kementerian PAN-RB mengusulkan agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh honorer dapat diangkat menjadi P3K izin Pak Ketua ini adalah undang-undang nomor 1 2020 pasal 146 jadi ini undang-undang yang 30% gak mungkin kita jadi harus merubah undang-undang nomor 1 2020 pasal 146 yang mengadres di undang-undang HKPD 30% ini agak kendala kita pusulnya apa Pak Menteri biar kita bisa menunaikan tugas mulia Desember 2024 semua diangkat P3K pusulnya kalau mentok di undang-undang kita jadinya nanti macan ompong Pak Ketua ya inilah kemarin kami tadinya dengan peraturan Menteri Keuangan gak bisa jalan ini harus merubah undang-undang tadinya kita akan tepuh dengan PMK Dirjen Keuangan tidak berkenan kecuali di Yoruba di DPR khusus pasal 146 oh makasih ya 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 memang itu kemarin apa namanya komplain kita undang-undang umuran keuangan pusat daerah itu gak melibatkan kita termasuk soal pengawasan dana transfer daerah itu kan gak ada kita waktu itu sih mau join ya antara Komisi 11 sama Komisi 2 tapi akhirnya diserahkan ke Komisi 11 aja Jim mungkin Komisi 2 berkirim surat Pak Ketua kepada Komisi 11 dan Menteri Keuangan seiring dengan ini sehingga nanti itu juga kami juga akan melakukan pembahasan kembali ya memang harus ubah undang-undang kalau demikian saya usul begini pimpinan Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi undang-undang tentang Keuangan Pusat Daerah khususnya pasal berapa Pak Menteri 146 Keuangan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya pasal 146 agar peraturan dah minimal ini menjadi kesepakatan kita bersama Pak Menteri nanti bekerja di eksekutif kita bekerja di legislatif untuk segera mengajukan ini pimpinan Oke Pimpinan ada keputusan politik kita pimpinan cantolan yang kuat Untuk melakukan revisi undang-undang nomor 1 tahun 2022 Undang-undang Keuangan Pusat dan Daerah khususnya pasal agar peraturan dikeputusan semuanya di tahun 4 dihapuskan agar seluruh dan orang-orang dapat menjadi petigakan itu ya 5 eh 6 menerlanjuti rapat kerja hari ini rapat kerja hari ini ya kok hari ini menerlanjuti rapat kerja rapat kerja komisi dari PRRI bersama Kementerian PNB dan BKN akan menggelar atau menyelenggarakan menerlanjukan rapat kondisi nyering dalam rakam menyusun roadmap penataan tenaga tenaga honorer dan menyekunakan rancangan peraturan-peraturan tentang WIS tidak usah menerlanjuti tidak usah langsung saja Komisi 2 DPRRI itu saja langsung saja Komisi 2 DPRRI bersama Kementerian PNB sudah selagi rapat kerjanya menerlanjuti langsung saja Komisi 2 tapi oh boleh juga ya oke baik Bapak Ibu sekalian pembinaan dan seluruh anggota Komisi 2 DPRRI dengan kita sudah menyepakati enam kesimpulan dalam rapat kerja kita ini maka kita sudah bisa mengakhiri rapat kerja kita sebelum saya tutup saya mencapkan terima kasih kepada Saudara Menteri PAN-RB berserta seluruh jajaran pada Pala BKN dan seluruh jajaran kemudian seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRRI dengan percayaan Alhamdulillah Saudara Belmin maka rapat kerjanya saya nyatakan ditutup makasih selamat siang selamat sejahtera kepada semua izin ketua saya mau menyerahkan ini ke Pak Menteri boleh ya oh boleh boleh silahkan ini usulan dari kita silahkan kenapa enggak tadi Pak sebelum ditutup harusnya tadi sebelum ditutup Pak silahkan selamat menyerahkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.